Ketika lorong luar angkasa yang tak ada habisnya berakhir, dan segera setelah dia melangkah keluar dari lorong luar angkasa dan berdiri di gerbang luar angkasa, semburan vitalitas yang sangat kaya menyapu dirinya. Itu sangat kaya dan menyegarkan sehingga saat dia bersendewa dengan vitalitas, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa asal usul bumi yang dimilikinya memancarkan rasa kegembiraan. Kalian pasti tahu kalau hati si goblin, asal muasal bumi, melambangkan kekuatan bumi, dan hanya bumi yang bisa membangkitkan vitalitas. Namun saya tidak pernah menyangka kalau vitalitas di sini justru bisa membuat hati si goblin berperilaku seperti ini. Klan naga ini sungguh menakjubkan. Ini adalah dunia tanpa batas. Disinilah klan naga tinggal sekarang. Dan dunia ini adalah sisi lain dari kehampaan yang diciptakan oleh para penguasa klan naga di ruang nyata dengan kekuatan supernatural yang besar di seluruh dunia. Yang bisa dilakukan mungkin hanya segelintir saja. Kedepan, terbentang hamparan tanah luas yang seolah-olah belum pernah digarap. Di atas daratan, pegunungan terhampar bagaikan naga yang merayap. Pohon-pohon raksasa kuno setinggi ribuan kaki berdiri seperti puncak gunung kecil. Cabang-cabang dan dedaunan yang menyebar tampak menutupi seluruh langit. Kekuatan kehidupan yang kuat melonjak antara langit dan bumi. Dari waktu ke waktu akan terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, penuh keliaran dan perasaan sulit diatur. Apakah ini ruang di mana klan naga berada? Chen Ye dan Zixuan berbisik pelan. Pegunungan dan hutan semuanya memiliki rasa keabadian. Kadang-kadang, seekor naga besar akan terbang dari kedalaman pegunungan atau dari hutan. Setelah perang tahun itu, sebelum kematiannya, leluhur Kaisar King menggunakan budidaya seumur hidupnya untuk membuka ruang seperti itu bagi klan naga kita. Akibatnya, dia meninggal lebih awal. Jika tidak, dengan kekuatan leluhur yang luar biasa, dia akan melakukannya, tidak mampu menahannya. Sebuah bencana. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan warisan orang tuanya muncul kembali di antara langit dan bumi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ruang tamu di depannya, mata Kaisar Naga meredup dan dia menghela nafas. Chen Yeh juga menghela nafas dan berkata kita, sebagai keturunan, harus mengingat kebenaran agung dari Kaisar Agung ini dan tidak bisa melupakan mereka. Terlepas dari apakah Chen Yeh bersedia menerima apa yang disebut misi di dalam hatinya, tindakan para Kaisar besar ini membuatnya sangat dikagumi. Tanpa mereka, dunia ini akan menjadi produk istana Kaisar Jahat bertahun-tahun yang lalu. Chen Yeh tidak bisa membayangkan seperti apa dunia ini ketika dikuasai oleh istana Kaisar Jahat. Saat bertemu Kaisar Suan lagi, Chen Yeh pernah bertanya mengapa Kaisar Suan dan yang lainnya tidak setuju ketika Kaisar Jahat ingin mendominasi dunia. Di dunia, para master bermunculan dalam jumlah besar, dan orang-orang berbakat bermunculan dalam aliran yang tak ada habisnya. Mereka yang memiliki ketekunan dan ketekunan yang besar, mengandalkan kerja keras dan bakat mereka sendiri, dan akhirnya mencapai puncak. Ketika seseorang memiliki kekuatan seperti itu, meskipun dia tidak pernah berpikir untuk mengendalikan dunia, nyatanya dunia masih berada di bawah kendalinya. Namun, apa yang disebut kesatuan hanya menonjolkan keberadaan penguasa tertinggi ini. Tanyakan pada diri Anda, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak menyangka bahwa suatu saat ia bisa naik tahta langit dan bumi. Apa tujuan berlatih? Banyak orang akan mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan alam dan mengubah nasib mereka sendiri. Namun semua itu hanyalah kedok. Ketika mereka masih muda, ketiga bersaudara itu berkumpul untuk bertarung, dan kemudian menjadi saudara angkat. Mereka mengungkapkan impian mereka saat itu dan berharap untuk sisa hidup mereka. Apapun yang terjadi, kita harus berdiri di puncak dunia. Mempersatukan dunia tidaklah terlalu ambisius. Selama Anda memiliki kekuatan, mengapa Anda tidak bisa menyatukan dunia? Orang lain akan keberatan dan bertengkar abis-habisan, tapi itu hanya karena mereka merasa tidak bisa menahan diri karena berada di bawah orang lain. Namun, di dunia saat ini, terdapat berbagai kekuatan besar. Di antara setiap kekuatan, selalu ada lebih banyak orang yang lebih unggul. Bagaimana mereka bisa mewakili peran selain yang menyelamatkan nyawa? Pada analisa terakhir, ini hanya karena mereka yang sudah berada di puncak tidak ingin melihat orang-orang yang lebih berkuasa tidak hanya mendominasi mereka, tetapi juga merampas segala kejayaannya dan menjadikan mereka menjadi orang yang lebih rendah dari orang lain. Tentu saja, jika perbedaannya terlalu besar, tidak akan ada yang disebut perlawanan. Lagi pula, perlawanan itu seperti melempar telur ke batu. Namun jika kesenjangan antara kedua belah pihak belum tentu terlalu besar, maka tidak ada yang ingin melihat seseorang menekan mereka dengan paksa. Misalnya, ketika kaisar kuno, kaisar suan, kaisar king, dan kaisar putih bergabung, mereka dapat melawan kaisar jahat. Chen Ye bertanya apakah dia tidak ingin melihat kaisar jahat naik ke puncak selama perang, sehingga menutupi semua orang di bawah matahari. Chen Ye tahu di dalam hatinya bahwa bertanya seperti ini akan menyakiti hati kaisar suan dan menempatkan dirinya dalam situasi yang memalukan. Tapi dia tetap bertanya, bukan karena alasan lain perang besar yang dilancarkan oleh kaisar jahat saat dia naik ke puncak. Tentu saja, Chen Ye juga memahami bahwa jika perang dipicu oleh keegoisannya sendiri, mungkin tidak akan ada yang disebut kekuatan surga untuk membantu mereka melawan kaisar jahat. Surga itu kejam. Begitu dia menanyakan pertanyaan itu, kaisar suan terdiam untuk waktu yang lama, setelah sekian lama, dia hanya mengucapkan satu kata, jahat. Chen Ye kemudian memahami bahwa jika istana kaisar jahat mendominasi dunia, itu akan menjadi bencana besar bagi orang-orang di dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memahami di dalam hatinya bahwa kaisar suan dan yang lainnya memiliki motif egois dalam meluncurkan perang itu. Namun dibandingkan dengan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki keluhan atau penyesalan, keegoisan ini bukanlah apa-apa. Tindakan mereka tetap diakui oleh manusia, dewa atau Buddha, tidak mungkin tanpa keegoisan. Jika mereka tidak melakukan ini, hanya dengan satu kata jahat, jika istana kaisar jahat menguasai dunia, dunia akan menjadi lebih kacau dan tak tertahankan. Ya, kaisar naga berkata dengan sungguh-sungguh jadi apapun yang terjadi, kita harus menjunjung tinggi instruksi nenek moyang kita dan melindungi dunia ini sampai mati. Mendengar ini, Chen Ye tiba-tiba terdiam. Setelah berjalan keluar dari gerbang luar angkasa, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang sangat kaya dan murni antara langit dan bumi. Mengikuti raja naga, saat mereka masuk lebih jauh ke angkasa, energi spiritual murni menjadi semakin kuat. Setelah bangun, bahkan udara pun terasa sedikit lengket. Itu karena energi spiritual langit dan bumi melimpah sampai batas tertentu, dan pemandangan itu hanya bisa muncul. Chen Ye dan Zixuan menghela nafas. Dia layak menjadi sosok setingkat kaisar. Jika Anda berlatih di sini, Anda pasti bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Efeknya sangat bagus hingga melampaui kata-kata. Di bawah kepemimpinan raja naga, mereka berhenti setelah sekitar satu jam. Ada beberapa tanda distorsi pada kehampaan di depan mereka. Tampaknya ada penghalang tak terlihat, mengisolasi sisi kehampaan ini dan menyebabkan pertumbuhan di dalam. Keluar dari dunia lain. Lapisan tak terlihat ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi Chen Ye dan Zixuan dapat merasakan kekuatan penghalang. Jika tebakan mereka benar, ini pasti formasi pelindung klan naga. Adapun kekuatannya, ketika kekuatan jiwa menyebar, itu akan sangat menakutkan dan menimbulkan tekanan yang tak tertahankan. Ini akan menyerbu ke arah mereka berdua. Saya khawatir tidak berlebihan untuk menggambarkannya. Saat aku merasakan ini, aku harus menghela nafas. Kaisar King telah menghabiskan seluruh uangnya untuk klan naga. Belum lagi ruang kosong, yang membuat orang tidak mungkin mengetahui lokasi habitat klan naga. Bahkan setelah menemukan formasi sebesar itu di sini, akan sangat sulit bahkan bagi Master Seng Suan untuk menerobosnya. Kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Raja naga tersenyum pada mereka berdua. Lalu dia dengan lembut memegang telapak tangannya. Dari tengah alisnya, cahaya kemasan muncul. Di depan matanya, itu berubah menjadi naga emas yang hidup vitalitas dan rasa vitalitas. Yan, naga emas kecil itu mengerang pelan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu penghalang tak kasat mata. Setelah beberapa saat, ruang itu mulai berputar perlahan. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang luar angkasa perlahan berubah. Pada saat ini, aura langit dan bumi yang lebih kuat, seperti harimau yang turun dari gunung, melonjak. Karena lengah, bahkan Chen Ye dan Zixuan terpaksa mundur beberapa langkah. Mereka berdua terkesima, betapa kayanya aura langit dan bumi untuk dipadatkan menjadi zat seperti itu. Tolong, kalian berdua. Raja naga tersenyum dan melangkah ke gerbang terlebih dahulu. Chen Ye dan Zixuan buru-buru mengikutinya. Setelah ketiga sosok itu memasuki gerbang luar angkasa, mereka dengan cepat dan diam-diam menghilang. Bang, pemandangan di depan tiba-tiba berubah total. Saat ini, sosok Chen Ye dan Chen Ye terpaksa turun karena energi spiritual dunia sekitar mereka terlalu kuat. Tempat yang sangat indah. Chen Ye mendecakan lidahnya dengan kagum. Matanya mengamati habitat sebenarnya dari klan naga. Melihat ke depan, ada lautan hijau. Pohon-pohon raksasa, tingginya ratusan meter. Cabang-cabangnya menjulur ke sekeliling, seperti tentakel, membentang ke dalam kehampaan yang luas. Pohon-pohon besar ini sepertinya adalah monster yang terlatih. Mereka menghirup aura langit dan bumi. Chen Ye tiba-tiba menyadari bahwa aura di angkasa seperti itu mungkin adalah hasil dari pohon-pohon besar ini. Kaisar naga menghela nafas lagi dan berkata ini semua dibangun oleh Kaisar King sendiri. Chen Ye mengangguk, hanya sosok setingkat Kaisar seperti Kaisar King yang bisa membangun tempat ajaib seperti itu. Masuk ke sini, semburan auman naga bergemas satu demi satu, naga besar lepas landas dari pegunungan dalam dan lautan hutan. Dengan aura yang unik dan kuat, mereka bermain di sini. Meskipun Chen Ye sudah mengetahui sesuatu tentang klan naga, dia masih penasaran saat melihat bayangan naga raksasa ini. Bagaimanapun, ini adalah naga sejati yang dikenal sebagai yang tertinggi dari klan monster. Kalian berdua, ikut aku menemui para tetua. Setelah melihat Chen Ye dan Zixuan beradaptasi dengan tekanan ruang di sini, Raja Naga berkata sambil tersenyum, lalu dengan cepat keluar. Chen Ye dan Zixuan tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Tiga sosok terbang melewati langit. Pegunungan terlihat di bawah mereka. Aura kuno terpancar dari mereka, seolah-olah mereka ada selamanya. Tujuannya adalah pegunungan tertinggi di kejauhan. Kini, samar-samar terlihat. Di puncak pegunungan, sebuah istana besar tampak sangat megah dan mendominasi di antara awan dan kabut. Saat kami lewat, sosok besar naga raksasa menjadi semakin jelas. Setiap naga yang mereka temui dan ratu naga membungkuk dengan hormat, lalu melangkah ke samping, menunggu Raja Naga dan Chen Ye lewat. Ada rasa hormat di mata mereka, tetapi juga kebingungan. Mengapa Kaisar Naga membawa dua manusia ke sini? Tak lama kemudian, barisan pegunungan tertinggi tak jauh dari situ. Suasana megah tiba-tiba menghampiri kami. Pada saat ini, Chen Ye sedikit mengernyit. Ada beberapa anggota klan naga, setelah perhitungan kasar, yang bisa dia lihat tidak kurang dari seratus. Tapi kekuatannya adalah, Chen Ye tidak tahu apakah naga raksasa yang dia dan Zixuan lihat adalah naga dewasa atau masih dalam masa pertumbuhan. Tentu saja, apa yang muncul tidak mewakili kekuatan klan naga secara keseluruhan. Pasti ada master naga yang sangat kuat di gunung tertinggi. Namun ada juga masalah yang tercermin dari samping, yaitu klan naga saat ini tidak lagi sekuat dulu. Dengan umur klan naga, Chen Ye pasti tidak akan melihatnya sekarang. Saya pernah mendengar naga api berkaki tiga menyebutkan bahwa di puncak klan naga, selain dirinya, ada banyak master di alam Tian Suan, dan ada lusinan master dari Holy Suan, Sung Suan, dan Huang Suan, yang tak terhitung jumlahnya, mereka. Sekarang, Chen Ye dapat membayangkan alangkah baiknya jika ada master Tian Suan di antara klan naga ini. Perang antara langit dan bumi, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih tidak dapat mengembalikan klan naga ke kejayaannya. Jelas sekali betapa hancurnya klan naga saat itu. Kaisar klan naga saat ini harus mengandalkan pendapatannya dari warisan kaisar Suan untuk menerobos belenggu dan mencapai alam Suan Suci. Yang mulia kaisar naga, Anda kembali. Tepat ketika Chen Ye meratapi situasi klan naga saat ini, beberapa sosok datang di depannya dan akhirnya berhenti di depan Raja Naga. Sekarang, harus dianggap bahwa kita telah berhubungan dengan penguasa sebenarnya dari klan naga. Semua tokoh ini memiliki tingkat budidaya alam Suan Suan. Lagi pula, jika empat kekuatan besar di bagian selatan wilayah tengah tidak memiliki klan surgawi sebagai pendukung mereka, pemimpin tertinggi mereka hanya akan terdiri dari beberapa penguasa Suan. Kekuatan yang saat ini ditampilkan oleh klan naga, tidak termasuk kaisar naga, sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun seperti Ting Yilu. Raja Naga menganggup dan segera bertanya sesepuh, apakah kalian semua ada di aula utama? Pemimpin dari Master Naga berkata dengan tergesa-gesa saya tahu bahwa Tuan Raja Naga telah kembali. Beberapa tetua sedang menunggu Anda. Pergi dan lakukan urusanmu. Raja Naga melambaikan tangannya dan membawa Chen Ye pergi dengan cepat menuju puncak gunung. Kali ini, mereka tidak menghindar dari udara. Sebaliknya, mereka mendaki sepanjang jalan pegunungan. Ini adalah tanda penghormatan terhadap leluhur mereka. Chen Ye dan Zixuan mengetahuinya di dalam hati mereka. Namun, lambat laun, mereka merasakan bahwa dengan setiap langkah yang mereka ambil, tekanan di sekitar mereka meningkat. Tampaknya peningkatan tekanan ini tidak ada artinya. Namun, gunung ini tingginya puluhan ribu kaki. Jika ingin mencapai puncak gunung, tekanannya tidak akan kalah dengan tekanan jatuhnya langit. Salah. Alis Chen Ye sedikit mengembun. Ini bukanlah tekanan yang secara alami berasal dari langit dan bumi. Ini juga bukan tekanan yang akan dirasakan orang setelah memasuki tempat ini setelah beberapa cara ajaib digunakan. Chen Ye telah mencapai kesuksesan besar dalam berlatih seratus pertempuran. Dia membawa warisan naga hitam dan telah benar-benar menyempurnakan sumber naga. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai naga sejati dalam wujud manusia menemukan tekanan-tekanan ini. Ini seperti detak jantung. Kaisar naga senior, saya berani bertanya apakah kolam hualong ada di gunung ini. Setelah beberapa saat, Chen Ye tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar ini, kilatan apresiasi melintas di mata kaisar naga. Dia kemudian menunjuk ke suatu tempat di atas puncak gunung dan berkata, kolam hualong ada di sana. Dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raja Naga. Setelah beberapa saat, mata Chen Ye menegang. Dia merasakan ada aura kekuatan samar di area itu. Perlahan-lahan memancar dan kemudian menyebar, akhirnya menutupi seluruh area. Aura kekuatan itu sangat lemah sehingga meskipun Chen Ye memiliki warisan naga hitam, dia tetap membutuhkan bimbingan kaisar naga untuk dapat merasakannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kolam hualong itu menakutkan hal terpenting dalam warisan klan naga. Raja naga menghela nafas, sejak kejadian itu, karena terlalu banyak kekuatan nenek moyang yang telah meninggal, kekuatan di kolam transformasi naga semakin sering dibuka setelah infus tidak mencukupi, sedikit, masih belum berani disiasiakan. Jadi, pegunungan ini telah menjadi tanah suci klan naga. Kekuatan kolam hualong mencakup seluruh pegunungan. Anda harus berkultivasi sampai tingkat tertentu sebelum dapat tinggal di dalamnya. Kemudian, dengan bantuan kekuatan kolam hualong, Anda dapat melatih diri Anda secara bertahap. Raja naga tersenyum pahit sebelum pertempuran itu, Chen Ye dan Nona Zixuan, selama anggota klan naga saya yang telah mencapai alam Zungsuan, dapat memasuki kolam transformasi naga untuk berlatih. Tapi sekarang, mereka hanya bisa merasakannya kekuatan. Untuk berlatih dengan nafas, perbedaannya sangat besar. Keduanya terdiam. Mereka dapat memahami bahwa memasuki kolam naga untuk berlatih dan merasakan kekuatan untuk berlatih akan memberikan hasil yang sangat berbeda. Tapi tidak mungkin. Zixuan membutuhkan waktu dan bantuan Kaisar Suan. Ini hanya lima tahun. Bahkan jika dia memasuki kolam hualong untuk berlatih, itu hanya akan memberi Zixuan waktu untuk melepaskan pikiran jahatnya. Suatu hari lagi Chen Ye harus membiarkan Zixuan pergi ke kolam hualong adalah harapan, Chen Ye tidak mau melewatkannya. Adapun kerugian yang akan ditimbulkan pada klan naga, Chen Ye dah dapat menggunakan metode lain untuk menebusnya. Perjalanan ini sangat lambat, butuh hampir satu hari penuh bagi Chen Ye dan Zixuan untuk mencapai puncak gunung. Pada saat ini, keduanya sangat lemah pertempuran dengan Huayou Kunpeng di tanah warisan Kaisar Suan. Namun saat keduanya bertemu sekaligus, apresiasi di hati Kaisar Naga menjadi semakin kuat. Bahkan dia, sebagai naga emas bercakar lima, beristirahat tiga kali dalam perjalanan mendaki puncak gunung ini. Meskipun Chen Ye memiliki warisan naga hitam dan berhasil dalam seratus pertempuran, budidayanya sendiri tidak berada pada level tersebut Kaisar Suan. Meskipun tingkat kultifasi Zixuan berada di ranah Zungsuan, itu tidak ada hubungannya dengan klan naga. Sungguh menakjubkan dia bisa mencapai ini dengan tubuh manusia yang murni. Tidak heran bahkan yang mulia Kaisar Suan pun kagum dengan pemuda dan pemudi ini. Di puncak gunung, Chen Ye dan Zixuan pulih setelah berlatih beberapa saat. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pengalaman singkat ini membuat keduanya lebih longgar dalam kultifasinya melewati level saat ini hanya dengan beberapa pengembangan mendalam. Kalian berdua, aku tahu, jika kalian mengucapkan lebih banyak kata, kalian sedikit picik. Tapi aku masih harus mengatakan bahwa kolam hualong terlalu berharga bagi klan naga kita sekarang. Jadi, harap tunggu para tetua di aula. Jika Anda memiliki kata-kata yang ekstrim, tolong jangan mengingatnya. Raja naga menangkupkan tinjunya dan berkata dengan wajah datar. Orang yang bahkan disukai Kaisar Suan, bahkan Kaisar Naga pun ingin berhubungan baik dengan mereka. Kaisar Naga Senior, jangan terlalu marah. Kami semua mengetahuinya di dalam hati dan tidak akan mempersulitmu, kata Chen Ye sambil tersenyum. Lebih dari sepuluh menit kemudian, sebuah istana batu kuno dan besar muncul di depan mata. Dari istana batu, ada aura samar seperti awan yang bangkit, dan ombak yang lambat beriak, membuat puncak gunung. Dilihat dari kejauhan, sepertinya seperti itu, keberadaan ilusi. Mata Chen Ye sedikit menyipit. Jika diharapkan, penguasa aura ini seharusnya menjadi penguasa tertinggi klan naga saat ini. Sangat mungkin bahwa mereka juga satu-satunya di klan naga yang dapat bersaing dengan klan Kaisar penguasa dari empat kekuatan utama untuk bersaing. Tentu saja, jika kita ingin bersaing, dilihat dari informasi yang secara tidak sengaja disampaikan oleh perkataan di Xiao Jiang, hanya mengandalkan para master klan naga ini saja tidak cukup. Beberapa nafas dalam induksi tentu saja sangat kuat. Namun, mereka masih jauh dari puncak piramida. Chen Ye, Nona Zixuan, Tolong! Chen Ye dan Zixuan mengangguk pada saat yang sama dan menenangkan diri. Kemudian, mengikuti Raja Naga, mereka melangkah ke istana batu. Begitu kami memasuki aula batu, cahayanya tiba-tiba meredup. Seolah-olah semua materi di sekitar langit dan bumi telah lenyap. Aulanya sangat besar, tapi di saat yang sama juga sangat kosong. Pada akhirnya, ada tahta emas besar. Itu seharusnya menjadi posisi Raja Naga. Di kiri dan kanan singgah sana emas terdapat 6 buah futon berbentuk kipas, singgah sana emas melengkung di tengahnya, seperti bintang yang melengkung di atas bulan. Tidak ada keraguan bahwa 6 futon ini seharusnya menjadi tempat duduk 6 master teratas klan naga. Yang mulia kaisar naga. Haha, tampaknya panen yang mulia kali ini sangat bagus. Sebuah suara bergema dari ruang kosong. Mata Chen Ye dan Zixuan tiba-tiba menegang. 6 sosok tiba-tiba muncul di kasur. Suara dan penampilan mereka berdua diam. Tidak ada jejak cahaya di depan mereka berdua tidak pernah merasakan gerakan atau gerakan apapun. Kekuatan ke-6 tetua ini jelas masih lebih tinggi daripada Tianxian. Menurut perhitungan, mereka semua setidaknya memiliki kekuatan Seng Suan tingkat ke-5 atau lebih tinggi. Aosu telah bertemu dengan 6 orang tua. Hehe. Ke-6 tetua tertawa serempak. Jelas sekali, mereka sangat senang karena Aosu telah mencapai ranah Seng Suan. Sebagai naga emas bercakar 5, dalam sejarah klan naga, semuanya telah mencapai puncak Tianxian tanpa kecuali. Sudah bertahun-tahun, dan klan naga belum pernah melihat master seperti itu. Karena alasan inilah klan naga tidak punya pilihan selain melarikan diri dari dunia, garis keturunan naga emas bercakar 5 secara bertahap akan diaktifkan, dan jalan menuju masa depan akan menjadi lebih sederhana adalah kebahagiaan yang besar bagi klan naga hari lagi. Kedua teman ini adalah, setelah tertawa, lelaki tua di kasur di sudut paling kiri berbalik dan menatap Chen Ye dan Sik Suan. Hanya dengan pandangan ini, Chen Ye dan Sik Suan tiba-tiba merasakan bahaya yang sangat kuat. Gelombang berbahaya semacam itu, jika mereka tidak berada di tanah klan naga, Chen Ye dan Sik Suan tidak perlu memikirkannya cobalah yang terbaik untuk segera pergi dari sini ya. Orang tua ini, dengan kultifasinya, mungkin telah mencapai puncak Seng Suan. Dengan satu kaki melangkah ke Tian Suan, dia hampir bisa menyatu dengan dunia, merasa. Ini adalah tetua terhebat di klan saya. Setelah Raja Naga memperkenalkan, Fang memperkenalkan identitas Chen Ye dan Chen Ye kepada enam tetua. Raja Naga baru saja selesai berbicara. Dengan kekuatan, karakter, dan status dari enam tetua, pada saat ini, mereka terkejut. Enam sosok berlutut tepat di atas kasur, memandang ke arah langit. Air mata kebahagiaan perlahan mengalir dari mata mereka yang tampak keruh. Senior, kamu akhirnya bisa pulang. Warisan Kaisar King akhirnya memiliki penerus. Surga kasihanilah kamu. Kenam lelaki tua itu, bagaikan anak-anak yang bertahun-tahun jauh dari rumah, akhirnya melihat anggota keluarganya sambil melolong dan menangis. Benar-benar sebuah kejutan. Entah itu warisan Kaisar King atau sumber naga dari naga api berkaki tiga, ini adalah hal yang sangat penting bagi klan naga tiga poin lebih tinggi. Kalian berdua teman kecil telah membuatmu tertawa. Setelah sekian lama, kenam tetua klan naga memulihkan emosi mereka. Melihat Chen Ye dan Zixuan, tetua itu berkata dengan hormat atas nama klan naga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua teman atas kebaikan Anda. Mulai sekarang terus, jika kamu meminta sesuatu, klan naga tidak terkecuali. Mendengar ini, Chen Ye, Zixuan, dan Raja Naga semuanya tersenyum pahit. Jika keenam lelaki tua ini mengetahui tujuan sebenarnya datang ke sini, apakah mereka masih akan bersikap seperti ini? Enam tetua, tolong segera bangun. Anak ini tidak sanggup menerima hadiah sebesar itu. Chen Ye buru-buru menghindari enam tetua klan naga, lalu tersenyum pahit lagi dan berkata enam tetua, simpanlah sebagian rasa terima kasihmu. Setelah mendengarkan permintaanku, kamu bisa melepaskan rasa terima kasih ini, oke. Kata-kata Chen Ye membuat keenam tetua itu tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, salah satu tetua sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata teman kecil Chen Ye, kamu ingin memasuki kolam Hualong. Bukan aku, ini Zixuan. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam istri saya memiliki hati yang jahat di dalam tubuhnya. Dia mendengar bahwa kekuatan di kolam Hualong dapat menunda timbulnya hati yang jahat. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kolam Hualong dan bertanya kepada enam senior untuk memberi saya bantuan. Tolong buat pengujian kami sedikit lebih sederhana. Benih pikiran jahat. Mendengar ini, ekspresi ke enam tetua klan naga semuanya berubah. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka tidak asing dengan metode kuat istana kaisar jahat. Mereka jelas melihat bakat dan potensi Zixuan, dan mereka dengan belak-belakan mengatakan bahwa Tuan Muda Zungsuan seperti itu pasti tidak akan kalah dengan kaisar naga dalam pencapaiannya di masa depan. Terutama penampilan Chen Ye dan Zixuan saat mereka menginjakan kaki di puncak gunung ini, mereka berenam melihatnya. Kehebatan tersebut membuat mereka semua sedikit iri. Namun sayangnya, aku memiliki hati yang jahat di tubuhku. Mengenai kata-kata Chen Ye, mata ke enam tetua juga menunjukkan sedikit niat baik. Yang pertama tidak mengandalkan kebaikannya yang besar kepada klan naga untuk memaksakan apapun, tetapi bertindak sesuai dengan aturan klan naga memang sangat bagus. Teman kecil Chen Ye, karena kamu sudah berbicara, aku tidak akan berbah sabasi lagi. Tetua agung klan naga berkata jelas yang mulia Raja Naga telah memberi tahu Anda tentang pentingnya kolam hualong. Sekarang, jika Anda ingin memasuki kolam hualong, Anda harus melewati tiga ujian sebelum bisa. Tes apa? Tanya Chen Ye buru-buru. Pertama-tama, jam buka kolam hualong kali ini sudah ditentukan, dan kuota juga sudah ditentukan. Jika salah satu dari kalian ingin masuk, pasti ada satu orang dari klan saya yang tidak bisa masuk. Keadilan, nona Zixuan harus mengalahkan orang dari klan saya itu, kata tetua agung. Bisa. Chen Ye berkata tanpa ragu-ragu bahwa selama dia bukan master tingkat Seng Suan, dengan kekuatan Zixuan saat ini di tingkat kelima Zung Suan, bahkan jika lawannya adalah anggota klan naga, dia pasti akan menang di Zung Suan, dunia. Tetua agung melanjutkan ujian kedua adalah mengambil tindakan dari salah satu dari enam orang saya. Baiklah, meskipun keenam tetua adalah yang terlemah dalam budidaya, mereka setidaknya berada di alam suci misterius tingkat kelima. Dengan satu gerakan, saya yakin Zixuan masih bisa melakukannya. Setelah mendengar kata-kata ini, ada sedikit kelegaan di mata Raja Naga. Anda harus tahu bahwa dalam imajinasi aslinya, ujian ini bukanlah salah satu dari enam tetua, tetapi tetua agung itu sendiri tetua yang hebat sudah memberi masalah pada Chen Ye dan yang lainnya. Melihat tatapan Raja Naga, tetua pertama tersenyum lembut dan berkata yang mulia, saya bukan orang yang suka bertele-tele. Kedua teman kecil ini sangat baik terhadap klan Naga kita. Hari ini, kekacauan telah muncul. Bagaimana saya bisa keras kepala generasi Chen Ye dan Zixuan segera mengerti dan dengan cepat mengepalkan tangan mereka dan berkata, terima kasih kepada enam senior karena telah memungkinkannya. Tetua agung melambaikan tangannya dan berkata jangan khawatir untuk berterima kasih kepada saya untuk saat ini. Saya yakin Nona Zixuan dapat menangani dua ujian ini, tetapi ujian terakhir tidak semudah itu. Setelah mendengar ini, Chen Ye dan Zixuan juga bingung. Ujian yang dilakukan oleh enam tetua klan Naga sudah menjadi ujian terbesar. Setelah jeda beberapa saat, tetua agung berkata dengan sungguh-sungguh ujian terakhir adalah memasuki kolam Hualong. Jika Anda bukan anggota klan kami, Anda harus dikenali oleh kolam Hualong itu sendiri. Dengan kata lain, Anda harus dikenali diakui oleh banyak leluhur klan kami di kolam Hualong. Hanya setelah kekuatan yang tersisa dikenali, Anda dapat masuk. Jika tidak, bahkan jika saya dan orang lain bersedia membantu Anda, Nona Zixuan tetap tidak bisa masuk. Apa artinya ini? Chen Ye dan Zixuan tidak mengerti apa arti pengakuan. Raja Naga menjelaskan Chen Ye, Nona Zixuan, di kolam Hualong, terdapat kekuatan dari banyak leluhur klan kita. Tekad mereka ada di kolam Hualong. Yang disebut pengakuan adalah melewati leluhur ini saja, dengan kesadaran akan sisa kemauan seseorang dapat memasuki kolam Hualong. Chen Ye mengerutkan kening. Ini terdengar terlalu ilusi. Tidak heran itu membuat para tetua klan Naga merasa bermartabat. Di kolam transformasi Naga, saya tidak tahu berapa banyak kemauan nenek moyang Naga yang tersisa. Tekad setiap orang berbeda-beda. Melihat tatapan serius Chen Ye, Kaisar Naga tersenyum dan berkata Chen Ye, pada kenyataannya, orang lain tidak dapat menjelaskan ujian terakhir ini dengan jelas, dan ujian kemauan terkadang bisa menjadi peringatan palsu. Bagaimana kamu mengatakan itu? Chen Ye bertanya dengan cemberut. Kaisar Naga berkata, misalnya, jika keunggulan Nona Zixuan sendiri secara langsung diakui oleh kemauan para leluhur, maka tidak akan ada yang disebut ujian, atau jika Nona Zixuan dapat menerobos semua kemauan. Dia menuangkan keinginannya ke dalam transformasi Naga Pon, dan dia lulus ujian level ini. Singkatnya, ada banyak cara. Sekalipun ada tekanan dari banyak kemauan, saya yakin karakter Nona Zixuan tidak akan menyerah di bawah kemauan tersebut kan, Nona Zixuan. Zixuan, Chen Ye segera memegang rat tangan Zixuan. Saat ini, telapak tangannya gemetar dan jantungnya gugup. Setelah benih jahat di tubuhnya pecah, Zixuan akan menjadi anggota Istana Kaisar Jahat dan tidak akan bebas selama sisa hidupnya. Ini adalah sesuatu yang Zixuan sama sekali tidak ingin lakukan sudah memiliki pemikiran tentang kematian. Chen Ye mengetahui hal ini, dan dia memahami dengan lebih jelas bahwa sebelum serangan jantung jahat dimulai, tekad Zixuan untuk mati tidak pernah hilang sampai sekarang. Tidak peduli apakah itu bantuan Kaisar Xuan atau bantuan Hualong Chi, pada analisa terakhir, mereka tidak dapat membasmi benih pikiran jahat. Oleh karena itu, hati Zixuan tidak memiliki kegigihan dan tekad yang sama seperti saat dia merawat Ling Er di masa lalu. Chen Ye sangat khawatir. Ketika tekanan dari dunia luar terlalu berat, Zixuan tidak akan berpikir untuk bertahan. Dia akan segera memohon untuk mati, karena menurutnya, hanya ada satu kematian yang tersisa. Meninggalkan dunia ini lebih awal akan membuat Chen kamu sengsara. Suatu saat menghadapi kenyataan bahwa dia pergi. Chen Ye tidak khawatir dengan ujian apapun. Hanya ujian kegigihan ini yang membuatnya tidak percaya pada Zixuan. Ada apa? Apa kamu tidak percaya padaku? Zixuan memegang tangan Chen Ye dengan punggung tangannya dan berkata dengan lembut Aku berkata bahwa aku tidak tega meninggalkanmu. Jadi meskipun hasil akhirnya masih harus pergi, aku akan melakukan upaya terakhir, karena hanya dengan cara itulah aku bisa saya. Jika Anda pergi, Anda tidak akan memiliki terlalu banyak penyesalan. Zixuan, kamu harus berjanji padaku bahwa sebelum aku menyerah, kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri apapun yang terjadi. Bisik Chen Ye dengan suara rendah, berharap sekarang akan selamanya. Zixuan tersenyum cerah, menganggup dengan berat, tapi mendesah pelan di dalam hatinya. Bagaimana bisa Chen Ye memilih untuk menyerah? Bahkan jika tidak ada jalan ke depan, dia tidak akan menyerah. Hanya saja dia mungkin akan mengecewakannya pada akhirnya. Chen Ye, aku minta maaf, di tengah malam, seluruh daratan klan naga menjadi sunyi. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, dan cahaya lembut muncul, dengan lembut menyelimuti daratan klan naga. Malam yang diterangi cahaya bulan sedingin air. Di atas batu besar di puncak gunung, Chen Ye berdiri dengan tangan di belakang tangan, merasakan aura kekuatan datang dari kolam Hualong. Tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Itu karena dia memiliki asal naga, dan secara alami memiliki hubungan yang dangkal dengan kekuatan kolam transformasi naga. Di bawah ini, kekuatan berkumpul di sekitar Chen Ye Zhu, seolah-olah dia sedang berlatih 100 pertempuran Jue dan mengolah tubuh fisiknya. Meskipun 100 pertempuran Jue telah selesai, itu tidak berarti kekuatan fisiknya telah mencapai puncaknya. Chen Ye tidak pernah lupa bahwa di dalam warisan Kaiser King, di tangan Ibel Gila, ada metode fisik yang lebih kuat daripada 100 pertempuran Jue. Kekuatan itu, yang tampaknya ditarik satu sama lain, memperkuat tubuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Dan karena ini adalah kekuatan nenek moyang klan naga, itu persis sama dengan 100 pertempuran Jue sangat lambat, itu bisa memberi Chen Ye kekuatan yang kuat. Manfaatnya adalah sesuatu yang belum pernah dialami dalam kultivasi sebelumnya. Namun, terbungkus dalam kenikmatan seperti ini, Chen Ye tidak hanya tidak merasakan kenikmatan sama sekali, melainkan mengerutkan kening dengan kekhawatiran yang tak terpatahkan. Tidak ada yang akan memahami ziksuan lebih baik daripada Chen Ye, dan tidak ada yang akan memahami kegigihan dan pemikiran batin ziksuan lebih baik dari dia. Hari ini, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyerah, tetapi Chen Ye tahu betul di dalam hatinya bahwa jika demikian, setelah mengetahui bahwa hati jahat tidak dapat diselesaikan, ziksuan pasti akan menyerah. Ada cara untuk mengatasinya, tetapi terlepas dari tiga metode yang dikatakan di Xiao Jiang, kecuali penguasa istana kaisar jahat yang mengusirnya sendiri, Chen Ye yakin bahwa dia pasti akan mampu melakukannya dalam kehidupan ini, bahkan jika kaisar tidak peduli levelnya, dia harus melakukannya untuk ziksuan. Namun, bagaimana dengan waktu? Waktu tidak akan memberi ruang yang cukup bagi Chen Ye, 5 tahun. Bahkan jika ziksuan diberi waktu 5, 10, atau bahkan 20 tahun lagi di kolam Hualong, akan sulit bagi Chen Ye untuk memiliki keyakinan bahwa dia dapat mencapai persyaratan dasar untuk menyelesaikan benih hati jahat dalam jangka waktu ini. Chen Ye tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan bertahan hidup di dunia ini jika ziksuan meninggalkannya selamanya suatu hari nanti. Tanpa dia, segalanya, bahkan jika dia berdiri di puncak seperti kaisar jahat saat itu, dan semua orang di dunia memandangnya untuk bertahan hidup, semua ini tidak akan ada artinya sedikitpun. Chen Ye, ini sudah larut, kenapa kamu tidak istirahat? Cahaya kemasan meledak dan berubah menjadi raja naga. Melihat kerutan Chen Ye, dia berkata apakah anda khawatir nona ziksuan tidak akan mampu lulus ujian kemauan banyak leluhur saya di kolam transformasi naga. Chen Ye perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata kaisar naga senior, dengan pengetahuan dan pengalaman anda, menurut anda apakah ziksuan mendapat bantuan kaisar suan, ditambah dengan bantuan kekuatan Hualongci, berapa lama dia akan memilikinya? Raja naga tiba-tiba terdiam. Pertanyaan ini bisa dijawab oleh ribuan makhluk di dunia, tidak peduli seberapa kuat mereka. Kecuali penguasa istana kaisar jahat, hanya dewa yang bisa menjawabnya. Sangat disayangkan makhluk seperti itu tidak dapat mendiskusikan masalah ini dengan Chen Ye. Setelah sekian lama, Raja Naga berkata dengan suara yang dalam Chen Ye, saya percaya bahwa segala sesuatu bergantung pada manusia, dan manusia dapat menaklukkan alam. Di usia anda, anda telah mencapai titik ini. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa anda dapat mencapai apa yang anda miliki saat ini. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang kegigihan dan kerja keras anda. Semuanya tergantung manusia, manusia akan menaklukkan alam, haha. Chen Ye tiba-tiba tertawa sangat sedih kaisar naga senior, suatu ketika, ketika saya masih muda, saya mempercayai dua kalimat ini karena orang-orang bekerja keras. Tapi sekarang, saya tidak mempercayainya lagi. Chen Ye, alis kaisar naga mengembun. Dia juga keluar dari warisan kaisar suan. Tentu saja, dia mengerti harapan dan optimisme seperti apa yang dimiliki kaisar suan terhadap pemuda ini seperti ini. Jika menyangkut Chen Ye, orang-orang yang dihargai kaisar suan pasti tidak akan bisa dibandingkan dengannya di masa depan. Pentingnya master tingkat kaisar berarti bahwa Chen Ye memiliki kemungkinan untuk mencapai tingkat kaisar, dan dia, kaisar naga, meskipun naga emas bercakar lima juga akan berada di puncak di masa depan, puncak ini bukanlah puncaknya, puncak. Master tingkat kaisar adalah yang paling kuat dalam menangani istana kaisar jahat, tetapi jika Chen Ye tidak memiliki gagasan itu di dalam hatinya, itu akan menjadi bencana besar bagi dunia. Chen Ye, Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin saya tahu bahwa Anda harus melakukan sesuatu di dunia ini untuk mendapatkan harapan, tetapi harapan selalu tipis. Siapa yang dapat memahaminya secara akurat? Kaisar naga senior, pergilah ke kaisar suan di depan warisan menggantikan pendahulumu, apakah kamu memikirkan tentang apa yang telah kamu capai hari ini? Mendengar ini, kaisar naga berkata dengan sungguh-sungguh ya, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, jadi Chen Ye, kita tidak bisa menganggap semua hal yang tidak diketahui sebagai hal yang mustahil sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengetahui masa depan. Lalu, mungkin dalam waktu yang terbatas, saat Anda berada muda, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berada di tempat kamu sekarang ini? Jangan mencoba berunding denganku. Aku memahami kebenarannya, tapi tidak ada yang tahu kebenarannya lebih baik dariku. Chen Ye berkata dengan acu-ta'acu kaisar naga senior, saya tahu bahwa keinginan seumur hidup klan naga Anda adalah mengembalikan kejayaan masa lalunya dan melenyapkan istana kaisar jahat. Saya setuju dengan ini dan ingin mencabut istana kaisar jahat. Namun, kami tidak bisa pergi ke arah yang sama. Manusia bertekad untuk mengalahkan surga, bisakah dia benar-benar menang? Ini, Raja Naga tiba-tiba terdiam. Suatu malam berlalu dengan cepat, dan ketika langit menjadi lebih cerah, sudah banyak sosok berkumpul di puncak gunung yang luas ini. Tentu saja, tujuan kedatangan Chen Ye dan Zixuan ke klan naga diketahui oleh semua anggota klan naga itu diketahui. Di antara kerumunan yang tersebar, ada satu tempat yang sangat menarik perhatian. Perhatian ini bukan karena kehadiran Raja Naga atau kehadiran enam tetua, melainkan karena sosok di sini. Ini adalah pria jangkung, kuat, dan berpenampilan tampan, ekspresinya malas dan wajahnya ceroboh. Hanya sudut mulutnya yang sedikit terangkat yang menunjukkan sedikit ketidakteraturan, membuat orang tahu bahwa pria ini bukanlah pria biasa. Tentu saja hal ini saja belum cukup untuk menarik perhatian orang. Yang terpenting pria ini memiliki rambut panjang berwarna emas yang mempesona, sehingga membuatnya seolah dibalut cahaya kemasan. Di antara naga-naga tersebut, ada naga merah, naga hitam, naga perak, lalu naga emas, dan naga emas bercakar lima. Pria ini memiliki rambut emas panjang yang mempesona di kepalanya. Jika dia berada di luar, orang lain mungkin tidak dapat membedakannya, tetapi di sini, orang-orang tahu bahwa wujud aslinya adalah naga emas kedua setelah naga emas bercakar lima. Naga emas bercakar lima adalah makhluk tertinggi di antara klan naga, tetapi seperti mutan seperti naga api berkaki tiga, peluang kemunculannya sangat rendah. Oleh karena itu, di antara klan naga, sebagian besar kaisar naga bukanlah naga emas bercakar lima atau klan naga mutan, melainkan naga emas. Dengan kata lain, jika naga emas bercakar lima lainnya tidak muncul setelah generasi kaisar naga ini, kemungkinan besar orang ini akan menjadi generasi kaisar naga berikutnya. Identitas seperti itu secara alami membuatnya sangat menarik perhatian di antara para naga. Hei, Aosuan, sepertinya kamu tidak gugup sama sekali. Sesosok dengan cepat lewat, berubah menjadi seorang pemuda berambut perak, dan bertanya pada pemuda berambut pirang itu sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya pertarungan. Jika aku memiliki lawan yang cocok, aku tidak bisa meminta lebih banyak, kata pemuda berambut pirang bernama Aosuan dengan tenang. Mendengar hal tersebut, pemuda berambut perak itu menggaruk kepalanya dan berkata kamu benar-benar tidak tahu atau tidak ambil hati. Jika kalah, kali ini kamu harus merelakan tempatnya ke kolam Hualong, kepada gadis manusia itu. Jika kamu tidak sekuat orang lain, tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kalah. Aosuan tertawa ringan, lalu ekspresinya sedikit memadat, dan berkata kedua manusia ini sungguh luar biasa. Tidak hanya mereka telah dikenali oleh Raja Naga, tetapi ke enam tetua sebenarnya setuju untuk memberi mereka kesempatan. Aohuang, apakah kamu lebih berpengetahuan dan mengetahui asal-usul mereka? Entahlah, aku baru saja mendengar kalau kedua manusia itu sangat kuat, terutama lawanmu hari ini, yang sepertinya sudah mencapai Sung Suan level 5. He he, Aosuan, kamu sudah bertemu lawanmu hari ini, berkata sambil tersenyum aneh. Sung Suan tingkat 5, Aosuan mengangkat alisnya, dengan sedikit rasa ingin tahu muncul. Masuknya Chen Ye dan Zixuan ke dalam klan Naga bukanlah rahasia, dan masa muda mereka tidak disembunyikan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Zixuan telah maju dalam kultifasi di usia muda, bahkan Aosuan, yang biasanya cukup percaya diri, merasakan tekanan pada saat ini. Tentu saja, tekanan ini tidak datang dari pertarungan yang akan datang, tapi dari masa depan. Yang mulia ada di sini, dan ke-6 tetua juga ada di sini. Di istana batu yang megah, 7 sosok muncul dan berhenti di udara. Mata mereka menyapu dan akhirnya berhenti pada Aosuan. Kaisar Naga tersenyum ringan dan berkata Aosuan, aku khawatir aku akan berbuat salah padamu kali ini. Petik 2. Aosuan mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, jejak ketidakberdayaan muncul jauh di matanya yang mulia Kaisar Naga, menurut Anda mengapa saya ditakdirkan untuk kalah? Bukannya menurutku kamu akan kalah, tapi ini faktanya. Raja Naga telah melihat serangan Ziksuan. Mungkin dalam hal budidaya, Aosuan lebih baik dari Ziksuan, tetapi dalam hal kekuatan dan pengalaman bertempur, Raja Naga tidak optimis terhadap Aosuan. Selama bertahun-tahun, klan Naga diam-diam memulihkan diri di sini, dan tentu saja telah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi pada saat yang sama, pengalaman langka darah dan api juga menyebabkan anggota suku muda ini kehilangan sebagian naluri bertarung mereka. Kalau begitu, Aosuan menggeliat dan berkata dengan tenang kalau begitu saya tidak akan berbelas kasihan, yang mulia Kaisar Naga, enam tetua, jika saya menang, jangan salahkan saya, sayalah yang membuat Anda tidak mungkin menjelaskannya kepada tamu terhormat Anda. Kata-kata samar itu dipenuhi dengan semangat bawaan klan Naga yang mendominasi dan suka berperang. Raja Naga dan ke-6 tetua segera tersenyum dan mengangguk. Merupakan hal yang baik bagi klan Naga untuk mengadakan latihan Zixuan untuk mereka. Mereka datang, tatapan di lapangan langsung beralih ke udara. Di sana, ruangnya terdistorsi, dan kemudian dua sosok muncul di alun-alun, dan banyak mata langsung tertuju pada mereka. Tiba-tiba, ada rasa terkejut di mata Tao Tao. Semua tatapan mereka tertuju pada Zixuan, dan keheranan yang terlihat dalam tatapan mereka tidak disembunyikan sedikitpun. Pakaian ungu berkibar tertiup angin, dan rambut panjang sampai ke pinggang memberikan kesan rapuh. Seluruh orang tampak sangat damai, temperamen anggun, dan tatapan halus di matanya semuanya mempesona. Dia berdiri dengan tenang seperti ini, dan tidak ada yang percaya bahwa wanita seperti itu dapat memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah menonton dengan tenang sejenak, Ao Zuan perlahan-lahan menekan keterkejutan di dalam hatinya dan kesombongan yang dia miliki sebelum Zixuan muncul. Dia menatapnya dan berkata dengan ringan namaku Ao Zuan. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa memenangkannya tempat untuk memasuki kolam Hualong. Ketika saya melihat Zixuan, saya menyadari bahwa Zixuan masih terlalu muda. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki Zungsuan tingkat kelima. Dia tidak hanya memiliki potensi yang luar biasa di masa depan, tetapi kekuatannya saat ini akan bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu, meskipun Ao Zuan adalah naga emas yang kuat, dia tidak dapat merasakan kesombongan apapun saat ini. Aku tahu, jadi aku minta maaf. Kata Zixuan sambil sedikit mengangguk. Dia sudah sangat jelas tentang pentingnya kolam Hualong, dan dia memahami bahwa saat ini, mengambil tempat Ao Zuan adalah pilihan terakhir. Sejauh menyangkut hati Zixuan, dia tidak ingin melakukan ini. Dia sangat enggan meninggalkan Chen Ye, tetapi dia lebih memahami bahwa lamanya pikiran jahat bertahan bahkan lebih merupakan siksaan bagi Chen Ye. Zixuan, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Zixuan dengan erat. Dia tahu betul apa yang dipikirkan Zixuan, dan kecemasan di matanya menjadi semakin kuat. Jika memungkinkan, dia bersedia menggantikan Zixuan untuk menangani tiga ujian ini, tetapi ini tidak akan berhasil. Klan Naga adalah yang tertinggi dari klan Ibel. Setiap anggota klan Naga memiliki kesombongan bawaan. Mereka tidak takut akan kegagalan atau kematian sangat sederhana, yaitu Anda harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Bahkan jika Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu, setidaknya Anda harus memiliki keinginan untuk bertarung. Jika tidak, bahkan jika Chen Yee membantu lulus ujian, anggota klan Naga yang bangga ini akan tetap memandang rendah Zixuan, dan bahkan bertarung untuk alasan ini. Dan melakukan hal-hal ekstrim lainnya bukanlah hasil yang ingin dilihat Chen Yee. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Zixuan tersenyum cerah, dan segera melayang ke bawah, berdiri di hadapan Aosuan, menangkupkan tangan dan mengepalkan tinjunya, dan berkata, tolong beri saya pencerahan. Ringan dan ringan seperti itu membuat Aosuan mengangkat alis pedangnya, menatap Zixuan, dan berkata saya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Anda adalah tamu terhormat klan Naga saya. Ini yang terbaik, kalau tidak aku tidak akan merasa nyaman. Dengan satu kata, semangat juang tiba-tiba muncul dari mata Aosuan, dan saat berikutnya, energi spiritual agung di sekitarnya tiba-tiba meledak. Ledakan, momentum yang kuat itu seperti angin kencang, menyapu ruang dengan ganas. Zixuan tingkat ketujuh. Mata Chen Ye sedikit menegang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Aosuan masih begitu muda tetapi budidayanya sangat maju. Kenapa? Ini sedikit tidak terduga, kan? Raja Naga mendatangi Chen Ye dan berkata sambil tersenyum Aosuan adalah orang paling menonjol dari generasi kita di klan Naga. Meskipun dia masih muda, tentu saja umurnya tidak bisa dibandingkan dengan kalian manusia. Bakat kultifasinya bahkan lebih baik dariku. Jika garis keturunanku tidak lebih murni darinya, dialah yang harus pergi ke tempat warisan Kaisar Suan kali ini. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, Sebelum kita pergi, tahukah kamu bahwa warisan itu milik Kaisar Suan? Raja Naga melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak yakin, tapi itu pasti ada hubungannya dengan beberapa Kaisar Agung. Sebelum Yang Mulia Kaisar King pergi, dia meninggalkan pesan kepada kami. Jika warisan Kaisar Agung lainnya muncul di dunia, kami akan segera merasakannya karena saya adalah Naga Emas bercakar 5, jadi tempat warisan Kaisar akan melepaskan saya. Chen Ye tidak lagi terkejut dengan metode Kaisar King dan lainnya. Kekuatan magis yang dimiliki oleh tokoh setingkat Kaisar ini tidak hanya sulit dipercaya di hati Chen Ye. Hanya saja bakat kultifasi Aosuan yang membuat Chen Ye agak terkejut. Di antara monster, mereka yang memiliki garis keturunan murni selalu memiliki bakat kultifasi yang lebih baik. Aosuan sebenarnya melanggar hukum ini, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Pada tingkat ketujuh Sung Suan, bahkan dibandingkan dengan mantan Kaisar Naga, terlepas dari kenyataan bahwa garis keturunan tidak dapat menggantikannya, aspek lain tidak jauh lebih lemah. Klan Naga saat ini memiliki Kaisar Naga yang merupakan naga emas bercakar lima, dan Aosuan selama kejeniusan ini dikelola dengan baik, hari-hari kemakmurannya tidak akan lama lagi. Memikirkan hal ini, hati Chen Ye tiba-tiba tergerak, dan dia dengan cepat bertanya Kaisar Naga Senior, karena Anda dapat segera merasakan kemunculan warisan Kaisar Agung, dapatkah Anda mengetahui kapan warisan Kaisar Bai Senior akan muncul. Kaisar Suan dapat membeli Zik Suan selama lima tahun, jadi Kaisar Bai pasti dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Chen Ye tidak mau ketinggalan pembukaan tempat warisan Kaisar Bai. Mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye, Raja Naga terdiam beberapa saat dan kemudian berkata waktu pastinya tidak dapat diketahui. Menurut induksi kami, itu akan memakan waktu sekitar dua atau tiga tahun. Adapun lokasinya, tidak mungkin untuk tahu dua atau tiga tahun. Setelah Chen Ye bergumam pelan, dia berkata dengan serius Kaisar Naga Senior, tolong beritahu saya jika waktunya tiba. Haha, sebenarnya tidak perlu diberitahukan. Jika warisan yang mulia Kaisar Putih muncul, pasti akan ada penglihatan langit dan bumi yang sangat kuat. Selama Anda tidak terlalu jauh, Anda akan menerima beritanya. Kaisar Naga tersenyum. Chen Ye mengangguk, ini adalah kebenarannya, dan segera matanya terfokus pada pertempuran di kejauhan. Berdengung, ketika energi spiritual yang agung meledak di sekitar Aosuan, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, tangan besi seperti gunung muncul di atas kepala Zixuan, dan itu menghantam dengan keras jenderal itu bergema. Angin Tinju menyapu, dan retakan panjang terkoyak di tanah di bawah. Jelas sekali, serangan Aosuan memang seperti yang dia katakan, tanpa ampun. Zixuan mengangkat kepalanya, dan Tinju menakutkan tercermin di matanya yang indah dan cerah. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan api coklat yang menyala-nyala tiba-tiba meledak di tubuhnya. Tertawa, api berwarna coklat merah melingkari tangan kanan Zixuan. Dia segera mengepalkannya dengan tangan kosong. Nyala api itu bertahan di tangan putihnya, dan kemudian dia dengan lembut mengayunkannya dengan pukulan yang sama tanpa kesan apapun. Pada saat ini, tidak hanya Aosuan sendiri yang terkejut, tetapi juga kenam tetua, semuanya dengan sedikit kejutan di mata lama mereka. Kekuatan fisik klan Naga selalu menjadi yang paling kuat di antara klan monster Suan Ungu ini sebenarnya memilih untuk menyesalinya. Hanya Raja Naga yang tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Dia telah melihat kekuatan Zixuan dengan matanya sendiri. Meskipun wanita lemah ini tidak pernah melatih keterampilan fisik apapun, dia jelas sangat kuat. Bang, di mata banyak orang yang terkejut, kedua tinju itu terkatup rapat. Pada saat itu, ruang itu tampak mengeras, dan kemudian seluruh ruang di dalamnya terguncang dan berubah menjadi ketiadaan. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Batuan keras tempat Zixuan berada berubah menjadi bubuk. Tempat di dekatnya juga runtuh, dan retakan menyebar kemana-mana. Sosok Zixuan tidak bergerak sama sekali, dan energi panas langsung mengubah ruang di sekitarnya menjadi zona buram. Di udara, sosok Aosuan sedikit bergoyang, dan antusiasme di matanya meningkat lagi. Mata semua manusia naga yang hadir berubah. Tadi, ternyata wanita manusia lebih unggul. Kenam tetua juga saling memandang, dan tiba-tiba mereka sadar bahwa ketika tes ini diusulkan kemarin, kecuali yang terakhir, Chen Ye tidak ragu sama sekali. Bagus. Aosuan tertawa keras. Dia bergerak dan menindas Zixuan seperti hantu. Pada saat ini, dia terbungkus dalam cahaya kemasan yang terang. Kekuatannya langsung meningkat ke puncaknya berat. Peng, peng, peng. Berbalut api coklat, Zixuan menghadapi serangan seperti orang gila Aosuan. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tidak peduli betapa menakutkannya serangan lawan, kekuatan atau kecepatannya, dia tidak pernah mundur selangkah pun keluar, memblokir semua serangan. Pemandangan seperti itu sekali lagi mengejutkan para naga dari klan Delong. Serangan abis-habisan Aosuan gagal mencapai hasil sekecil apapun, yang sangat mengejutkan mereka. Dan beberapa orang dengan penglihatan yang baik bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan wanita berkemeja ungu itu dipenuhi dengan aura yang sangat panas. Setiap kali serangan terjadi, panas yang membara ini akan membuat Aosuan merasa tidak nyaman berkultivasi. Dia tidak terluka, tetapi jika keadaan terus seperti ini, Aosuan akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan sebelum wanita berkemeja ungu itu menyerang. Situasi ini mungkin adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun, dan Aosuan tidak akan pernah mentolerir hal seperti itu terjadi. Ketika serangan lain gagal, wajah Aosuan berangsur-angsur menjadi serius. Melihat sosok yang masih tenang tidak jauh dari sana, semangat juang yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Nona Ziksuan, Kan, dari segi kekuatan tempur saja, saya akui bahwa saya tidak sebaik Anda, jadi saya ingin melihat serangan Anda yang sebenarnya. Bisakah Anda mengalahkan saya? Silakan gunakan seluruh kekuatan Anda untuk memenangkan harta paling berharga dari klan naga kita. Sebuah tempat. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya kemasan terang terus keluar dari tubuh Aosuan, dan kemudian dengan cepat mengembun di udara. Akhirnya, mereka berubah menjadi sosok naga emas besar, dengan kekuatan naga murni, melonjak keluar. Helm naga emas. Aosuan berteriak dalam-dalam, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke sosok naga emas ilusi. Tiba-tiba, sosok besar itu seperti sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuhnya. Nona Ziksuan, mohon pencerahannya. Di atas baju besi emas, yang diubah oleh sinar matahari yang terik, seekor naga emas bercokol, tampak sangat megah. Kekuatan kuat terkondensasi seperti perwujudan, dan garis besar baju besi naga emas tidak lagi ilusi. Nona Ziksuan, mohon pencerahannya. Di bawah cahaya kemasan yang terang, Aosuan mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tulus. Mau mu. Ekspresi Ziksuan juga menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa menakjubkannya pertahanan Aosuan saat ini. Namun, keseriusannya bukan karena perubahan yang terakhir, yang membuatnya merasa bermasalah, menghadapi orang seperti itu sangat ingin bertarung. Dalam hatinya, dia tidak lagi bersikap santai seperti sebelumnya. Ini tidak menghormati Aosuan. Saat kata-kata samar itu jatuh, tiga sinar dengan warna berbeda tiba-tiba bersinar di langit dan bumi di dalam tubuh Ziksuan. Cahaya ungu terang menggerakkan dunia, memancarkan nafas guntur yang mendominasi. Sensasi terbakar pada sinar coklat merah secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi sepenuhnya, dan nafas sedingin es terakhir mengubah ruang tersebut. Sosok Ziksuan bergerak sedikit, dan tiga berkas cahaya mengikutinya dan melesat ke arah Aosuan. Saat mereka bergerak, tiga berkas air dan api, yang tidak cocok satu sama lain, berubah menjadi pilar cahaya ungu hijau besar dengan kecepatan secepat kilat, di depan mata semua orang, seperti pilar yang menahan langit. Di kejauhan di udara, mata Chen Ye berbinar. Selama bertahun-tahun, seiring dengan peningkatan budidaya Ziksuan, kecepatan energi fusinya juga meningkat. Chen Ye yakin bahwa, apalagi master dengan level yang sama, bahkan Aosuan berada di atas Ziksuan dalam budidaya. Tanpa apa yang disebut baju besi naga emas, di bawah serangan ini, bahkan jika Aosuan menyerang dengan seluruh kekuatannya, konsekuensinya akan tetap ada bisa berupa kematian atau cedera serius. Ledakan, di saat berikutnya, berkas cahaya ungu kehijauan, seperti kapak yang membelah langit, langsung membombardir baju besi naga emas. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Semua naga yang hadir menahan nafas dan mata mereka tetap tidak bergerak, karena takut melewatkan pemandangan yang paling menarik. Keheningan seperti ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa detik, terdengar bunyi klik kecil, dan kemudian, cahaya kemasan terang menyapu seperti angin kencang, dan retakan muncul dengan jelas di tengahnya. Retakan itu meluas dengan cepat, dan akhirnya menyebar ke seluruh armor naga emas. Kemudian dengan keras, armor itu pecah seperti kaca. Akibatnya, sosok di dalamnya memuntahkan darah, dan melangkah mundur lagi dan lagi, sepotong baju besi hancur. Setelah batu-batu besar itu hancur, dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Saudara Aosuan benar-benar kalah. Generasi naga yang lebih muda semuanya terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Aosuan mengerahkan pertahanan terkuat, mereka akan kalah begitu saja. Termasuk para master naga dari generasi yang lebih tua, mereka semua sangat ketakutan saat ini. Dibandingkan dengan keterkejutan para naga, Aosuan tampak jauh lebih tenang. Dia perlahan menstabilkan tubuhnya, lalu menyeka darah dari mulutnya, memandang Zixuan di kejauhan, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, nona Zixuan, atas bantuanmu nasihat. Segera, Aosuan melihat generasi muda klan naga dari jauh dan berkata hidup kami terlalu nyaman. Meskipun klan kami memiliki persyaratan yang ketat untuk kami, dan pada saat yang sama, kami juga akan menyiapkan berbagai pengalaman, tetapi ini pengalaman, ada satu premis, yaitu hidup kita tidak akan dirugikan. Melakukan hal ini tentu saja melindungi kita, tetapi pada saat yang sama, hal itu juga membuat kita kehilangan dan banyak cobaan antara hidup dan mati. Tanpa ujian berdarah yang nyata, kita tidak akan pernah berkembang. Sekalipun budidaya kita maju, apa gunanya? Tanpa kaya pengalaman bertempur dan tekat untuk menghadapi hidup dan mati, klan naga kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Yang Mulia, Enam Orang Tua Ao Suan berlutut dan berkata Ao Suan memohon, biarkan klan naga memasuki dunia, dan biarkan kita benar-benar mengalami hidup dan mati. Jika tidak, kita hanya akan dikalahkan hari ini, dan hidup kita akan hilang di masa depan. Saat kata-kata itu keluar, puncak gunung berdengung. Raja naga memandangi anggota klan ini dan tersenyum tipis. Ao Suan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun dia kehilangan tempatnya untuk memasuki kolam hualong hari ini, itu bukanlah hal yang buruk baginya dan seluruh klan naga. Raja naga segera melihat ke enam tetua, enam tetua terakhir juga saling memandang, dan kemudian menatap Chen Ye. Di mata kaisar naga dan ke enam tetua, Zixuan memang sangat luar biasa, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan kalah dengan kaisar naga sama sekali, tetapi penglihatan dan persepsi mereka dapat mendeteksi bahwa yang benar-benar menakutkan adalah Chen Ye. Ingatan raja naga atas penampilannya di tanah warisan masih sangat jelas. Karakter, tekat, keberanian, dan terutama kepercayaan dirinya sangat menarik perhatian. Chen Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengambil satu langkah ke depan, melintasi ruang, dan mendatangi Aosuan. Kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan enam tetua klan naga menyipitkan mata. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat melihat lintasan kecepatan Chen Ye. Namun, mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka tidak menggunakan kekuatan langit dan bumi tidak akan bisa menghentikannya. Aosuan, apakah kamu benar-benar ingin merasakan perasaan hidup dan mati? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Meskipun tingkat kultifasi pemuda di depannya jauh di belakang miliknya, kecepatannya membuat Aosuan tidak merasa jijik di hatinya, dan dia segera mengangguk. Bagus. Begitu kata-kata itu jatuh, Chen Ye membuka telapak tangannya dan kemudian mengguncangnya secara tiba-tiba. Ledakan. Ketika energinya meledak, energi tirani yang dalam melonjak dan berubah menjadi kekuatan yang melahap, menyelimuti Aosuan sepenuhnya. Teknik nirwana hebat, yang ada hanyalah gelombang mengerikan yang menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, semua naga dapat dengan jelas melihat bahwa puncak gunung yang semula subur berubah menjadi kuning dan tandus dengan kecepatan yang aneh, dan bahkan bumi, semuanya retak. Tapi setelah sekejap mata, semuanya di sini kembali ke keadaan semula. Pada saat seperti itu, makhluk-makhluk ini telah mengalami hidup dan mati. Mata tetua agung klan naga kembali menegang. Dengan pemulihan di sini, Aosuan tiba-tiba merasakan energi misterius di sekitarnya menjadi lebih kuat dan menakutkan. Dia secara naluriah mengerahkan energi misterius untuk memblokirnya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa ketika energi misterius itu melonjak, energi itu tertelan. Menara langit dan bumi. Wow, kecemerlangan warna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Di bawah selubung kecemerlangan ini, Aosuan merasakan kekuatan hisap yang sangat besar. Namun, di bawah kekuatan melahap Chen Ye yang kuat, Aosuan hanya bisa secara pasif mempertahankan energi misterius saat ini. Oleh karena itu, dia tidak memiliki cara untuk menghadapi daya tarik yang datang dari menara besar langit dan bumi yang sunyi. Tangan Kaisar Suan Suan Ming Di antara awan, telapak tangan sebening kristal muncul di udara. Tidak hanya mendominasi, tetapi juga dipenuhi dengan fluktuasi misterius. Melihat Kaisar Suan lagi, Chen Ye telah memperoleh semua keterampilan mental tangan Kaisar Suan Ming. Setelah berlatih sepenuhnya, dia menyadari bahwa penampilan sebelumnya hanya mengerahkan kurang dari 50 persen kekuatan seni bela diri ini. Di udara, cahaya berkedip, dan sosok ilusi muncul, itu adalah jiwa dalam hidupnya. Tepat ketika telapak tangan besar yang menutupi langit akan jatuh, jiwa kehidupan ini secepat kilat, dan telapak tangan lain yang sama menakutkannya menghantam dengan keras. Kedua tangan besar itu, satu di belakang yang lain, tampak menyatu dalam sekejap, dan kekuatannya tiba-tiba bertumpuk. Peng, telapak tangan raksasa itu turun dan menghantam Aosuan dengan keras. Meskipun dia adalah naga emas dan kekuatan fisiknya sangat luar biasa, serangan ini membuatnya semakin terluka kekuatan menara langit dan bumi besar membawanya perlahan menuju menara besi yang memancarkan cahaya warna-warni. Seluruh penonton terkejut. Dengan kekuatan Aosuan, di tangan pemuda itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Raja naga dan ke-6 tetua saling memandang lagi. C-nya ini sungguh menakutkan. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, ketika kekuatan melahap secara bertahap sepenuhnya menekan energi yang dalam di tubuh Aosuan, dia terluka parah dan tidak dapat lagi menahan penyerapan menara langit dan bumi yang sunyi. Saat berikutnya, membawa cahaya kemasan, sosok Aosuan, seperti anak panah dari tali, melesat menuju menara besar langit dan bumi yang sunyi. Namun dalam sekejap, sosok itu benar-benar tenggelam ke dalam menara. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Dibandingkan dengan kekalahan Zixuan atas pertahanan terkuat Aosuan barusan, mereka bahkan lebih terkejut dan dikalahkan. Master naga di alam Zungsuan tingkat ke-7, bahkan master yang baru saja memasuki level Seng Suan, tidak mudah membasmi Aosuan. Pemuda yang tingkat kultifasinya hanya di ranah Kaisar Suan itu sebenarnya berhasil mencapai titik ini dengan mengandalkan berbagai cara. Setelah sekian lama, ketika semua orang di klan naga akhirnya menerima hasilnya, Chen Ye melambaikan tangannya, dan sosok Aosuan jatuh dari menara besar langit dan bumi yang sunyi. Saudara Aosuan, seorang rekan naga dengan cepat bergegas mendekat dan membantu Aosuan berdiri. Aosuan berdiri perlahan dan berkata dengan hormat kepada Chen Ye, terima kasih atas nasihatmu. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanku sendiri. Kamu terluka lebih dulu, dan kamu masih diserang olehku tanpa melawan. Itu sebabnya kamu ditangkap olehku. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Memang benar, jika Aosuan tidak terluka dan merindukan pengalaman nyata seperti itu, maka dia tidak melawan, jika tidak, Chen Ye tidak akan mampu melakukannya bahkan jika dia telah mencapai alam Zungsuan. Bagaimana kekuatan klan naga sesederhana satu kalimat? Karena itu, bagaimana mungkin Aosuan tidak mengetahui bahwa penampilan Chen Ye barusan telah mengungkapkan hampir semua kartu trufnya? Jika Anda ingin bertahan hidup dengan baik di dunia ini, hal yang paling mendasar adalah tidak menggunakan semua kartu truf Anda. Jika semua kartu trufnya terpampang, berarti semua kelemahannya ada di bawah perhatian orang lain. Chen Ye tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Dibandingkan dengan kuota di kolam Hualong, ini bukan apa-apa. Dia berterima kasih kepada Aosuan. Untuk menebusnya, dia bisa melakukan apa saja dan menunjukkan transformasi jiwanya, itu saja. Bagi Ziksuan, Anda bahkan bisa mempertaruhkan nyawa Anda. Chen Ye, terima kasih. Raja naga turun dari udara, menangkupkan tinjunya dan berkata, Klan naga saat ini telah memulihkan diri dan memulihkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena telah rusak parah. Orang-orang di klan, bahkan jika mereka telah mencapai kekuatan yang sesuai untuk mereka keluarkan dan alami, tetap tinggal di klan. Terlalu banyak ruginya, hari ini, meskipun dia sudah pulih, dia masih berhati-hati. Bahkan Raja naga sendiri hanya bisa berlatih di luar beberapa kali. Dengan tubuh naga emas bercakar lima, kekuatannya di puncak Ziksuan lebih lemah dibandingkan Huayou Kunpeng di level Seng Suan, tapi dia dikalahkan hari itu, dan bahkan pada akhirnya, jika bukan karena Anda penampilan eh, hidupnya akan sulit diselamatkan. Sejak saat itu, Raja naga sendiri menyadari bahwa masa pemulihan klan naga selama bertahun-tahun, sampai batas tertentu, telah menghilangkan bakat bertarung yang pernah mereka miliki. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ketekunan dalam menghadapi hidup dan mati. Dalam pertarungan antarmaster, begitu pikiran menjadi bingung, situasinya benar-benar tidak dapat diubah. Apa yang dilakukan Chen Yee barusan tidak diragukan lagi memberi mereka pelajaran dan demonstrasi yang baik, membuat mereka memahami bahwa dalam pengalaman nyata, tidak ada yang akan melindungi mereka, dan ketika menghadapi hidup dan mati, tidak ada yang akan melakukannya untuk mereka. Inilah yang harus saya lakukan. Chen Yee segera melihat ke arah Aosuan lagi dan berkata, Zixuan mengambil kuota yang semula milikmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan memberikan apapun yang kamu butuhkan segera, termasuk senjata ajaib, ramuan, dan ramuan, melakukannya untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Pengalaman barusan telah bermanfaat bagiku selama sisa hidupku. Itu lebih berharga daripada kolam naga evolusi. Sesuatu yang berharga selalu merupakan benda asing. Bagaimana bisa disayangi berdasarkan pengalaman dan wawasannya sendiri? Chen Yee berpikir sejenak, lalu mengambil sesuatu dan menyerahkannya kepada Aosuan, berkata saat kamu memasuki kolam hualong, kamu ingin menggunakan nenek moyang klan naga untuk melanjutkan budidayamu. Ini adalah rumput huayuan abadi guntur. Dengan energi yang sangat dahsyat, menurutku itu sangat cocok untukmu. Tuan Chen, ini tidak mungkin. Aosuan tidak berani mengambilnya. Meskipun dia tidak tahu betapa berharganya apa yang disebut rumput sumber transformasi abadi guntur, tetapi karena diambil oleh Chen Yee, itu pasti bukan produk biasa jangan terlalu jauh. Meskipun Aosuan bertemu Chen Yee untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa Chen Yee bukanlah orang yang munafik. Di saat yang sama, Aosuan juga sedikit aneh di hatinya. Kolam hualong memang merupakan harta karun, tapi mungkin tidak banyak berguna bagi manusia. Selain itu, sudah ada rumput huayuan abadi guntur, jadi mengapa melakukannya harus berevolusi menjadi kolam naga? Tentu saja, dia tidak berani menanyakan hal ini. Ambillah, maka aku akan merasa lebih nyaman. Chen Yee tersenyum dan menyerahkan rumput sumber transformasi abadi guntur kepada Aosuan, lalu mendatangi Zixuan dan bertanya dengan lembut bagaimana kabarnya. Dalam kondisi baik, Zixuan tersenyum cerah, mengetahui apa yang dipikirkan Chen Yee. Dia tidak terlalu ragu-ragu. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan, melihat ke udara, dan berkata, Tetua Agung, saya akan mengambil tindakan Anda. Nona Zixuan, Raja Naga dan ke-6 tetua semuanya terkejut. Mereka telah diberitahu dengan jelas sebelumnya bahwa mereka dapat memilih salah satu di antara 6 tetua, jadi mengapa memilih tetua yang paling kuat? Chen Yee. Chen Yee menggelengkan kepalanya dan tidak keberatan dengan keputusan Zixuan. Tidak dapat disangkal bahwa tetua agung memiliki kultivasi yang paling kuat, dan kekuatan jurus yang dikeluarkannya tidak dapat dijelaskan. Namun, di kolam transformasi naga, terdapat sisa kekuatan dan kemauan dari leluhur klan naga yang tak terhitung jumlahnya, yang terikat padanya menjadi lebih kuat dari tetua agung. Karena Anda harus memilih, maka pilihlah tetua yang paling kuat dan terima pukulan darinya. Dengan cara ini, saat menghadapi ujian berikutnya, tekanannya akan sedikit berkurang. Ini seperti mendaki gunung, hanya ketika Anda mencapai puncak Anda dapat melihat pemandangan di puncak. Baru setelah Anda mencapai puncak Anda dapat memenuhi syarat untuk mendaki puncak lainnya. Sebaliknya, jika Anda hanya mendaki separuh gunung, puncak gunung tidak hanya akan jauh, tetapi puncak gunung yang lebih tinggi pun akan semakin jauh. Pada saat yang sama, keinginan Anda untuk mendaki mungkin tidak begitu kuat. Melihat kegigihan Chen Ye dan Zixuan, tetua agung tidak punya pilihan selain menyetujui mereka dan berkata dengan suara yang dalam nona Zixuan, meskipun Anda adalah tamu terhormat, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika saya mengambil tindakan. Mohon ketahui ini. Aku juga tidak menginginkan ini dari amal. Zixuan tersenyum dengan tenang dan berkata tetua agung, mohon ambil tindakan. Ledakan. Setelah Zixuan selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit dan bumi. Chen Ye dan Zixuan melihat ke langit, hanya untuk melihat ada tubuh naga ilusi yang tak terhitung jumlahnya di ruang kosong, dari udara tipis. Dan keluar. Berdiri di langit, tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan terbang di sekitar sesepu agung. Kekuatan yang kuat dan mendominasi dengan cepat melonjak keluar dari lingkaran naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh ribu naga melahap langit. Di tengah teriakan keras, tetua agung bergerak, dan tiba-tiba, seekor naga asli berukuran 10 ribu kaki muncul dengan mendominasi di antara naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Bumbu, naga raksasa muncul, dan seluruh ruang klan naga bergetar hebat, dengan kilat dan guntur, dan awan melonjak. Naga raksasa itu mendekati dunia, dan auman naga itu keras dan jelas. Mengaum, menghadapi posisi Zixuan, naga raksasa itu mengulurkan cakarnya dan mengguncangnya secara tiba-tiba. Saya dapat melihat bahwa naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya semuanya terintegrasi ke dalam genggaman cakar ini. Setelah beberapa saat, naga raksasa itu meliuk-liuk, dan kekuatan naga kuno dan murni yang tak terlukiskan menyebar, memenuhi dunia. Ledakan, dunia bergetar hebat, dan dari genggaman naga raksasa itu, sambaran petir menyambar. Dibandingkan dengan naga besar, garis pelatihan itu seperti bintang di sekitar haori, hanya seukuran titik cahaya. Namun, bahkan titik cahaya yang tampaknya tidak mencolok ini melonjak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Chen Ye yakin jika semua pukulan ini gagal, seluruh ruang naga akan hancur total. Seperti yang diharapkan dari sosok di tingkat puncak Zixuan, ketika cahaya ini melintas di angkasa, Chen Ye tidak hanya merasakan aura kematian yang kuat, tetapi juga jiwanya. Inilah hal menakutkan tentang master yang telah mencapai puncak. Puncak Zixuan hanya berjarak setengah langkah dari alam Tianzuan. Meskipun setengah langkah ini mungkin tidak mungkin dilakukan oleh banyak orang dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, para master tingkat ini telah mencapai tingkat kontak titik di dunia. Poin ini adalah bahwa kekuatan seseorang dapat diintegrasikan ke dalam langit dan bumi, dan kekuatan langit dan bumi dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri. Meskipun di mata para master Tianzuan sejati, kinerja para master puncak Zixuan sangat lucu, tapi di mata master level lainnya di sini, itu sudah merupakan langkah yang mengejutkan. Titik-titik cahaya yang lewat, yang lebih menakutkan dan menakutkan daripada meteorit yang jatuh dari langit. Ruang yang mereka lewati langsung terguncang menjadi kehampaan. Saat titik cahaya muncul, sudah ada cahaya gelap di tubuh Zixuan, yang terus meledak. Sesaat kemudian, cahaya hitam membanjiri, mengubah ruangan di sini menjadi malam yang gelap gulita. Dalam kegelapan murni itu, suara piano kuno yang dangkal terdengar merdu. Segera, nyala api berwarna coklat kemerahan meletus seperti gunung berapi. Keajaiban besar ibel surgawi, perlindungan semua ibel. Dari tengah alis Zixuan, teratai ibel melayang dengan lembut. Dalam sekejap, semburan raungan melengking bergema terus-menerus. Termasuk Chen Ye, dia tiba-tiba melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat menyembur keluar dari teratai. Setiap bayangan menyerap api coklat dan kekuatan yang muncul dari piano ibel surgawi, dan kemudian dengan cepat bergabung satu sama lain. Pada akhirnya, ada bayangan ibel besar yang terbungkus api, muncul secara dominan di kehampaan. Minum, bayangan ibel itu sangat ganas. Begitu muncul, ia meraung dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Para naga terkejut, pukulan yang digunakan Zixuan untuk mengalahkan pertahanan Aosuan bukanlah yang terkuat. Kekuatan wanita ini sepenuhnya menaklukkan semua anggota klan naga. Peng, sesaat, bayangan ibel bertabrakan dengan titik cahaya. Titik cahaya itu sangat menakutkan sehingga hanya butuh satu detik untuk menembus bayangan ibel. Kekuatan titik cahaya itu langsung melelehkan bayangan ibel tersebut, dan kemudian terus berlari menuju target di depan sambil tetap membawa kekuatan yang mengejutkan. Tiga harta karun ibel, lelehkan. Di udara, api sejati ibel surgawi, terate ibel surgawi, dan piano ibel surgawi melayang pada saat yang sama, dan langsung bergabung untuk membentuk penghalang hitam pekat, menghadap titik cahaya yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, ketika penghalang gelap menyapu, tombak penghancur dunia leiking keluar dengan mendominasi. Segera, tiga energi berbeda dituangkan ke dalam tombak. Pada saat ini, mata indah Zixuan dipenuhi dengan cahaya. Naga petir mengguncang dunia. Dalam kilatan petir, pistol itu melesat keluar. Dari kejauhan, tampak seperti kepala petir yang menembus sembilan langit. Ledakan, titik cahaya masih tidak bisa dihancurkan, dan penghalang hitam pekat yang dibentuk oleh tiga harta karun ibel surgawi ditembus hanya dalam beberapa detik. Penghalangnya hancur, dan tiga harta karun ibel surgawi berubah menjadi bentuk aslinya, jatuh seperti burung dengan sayap patah. Aura ketiganya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Jelas sekali, selain api sejati ibel surgawi, terata ibel surgawi dan kin ibel surgawi juga harus menjadi harta karun hunyuan. Jika itu adalah senjata ilahi saja, sama sekali tidak ada alasan untuk selamat dari serangan tetua agung. Tapi ini juga mencerminkan kekuatan mengerikan dari serangan tetua agung. Penggabungan dua harta karun besar hunyuan tidak dapat menghentikan serangannya. Semua mata tertuju pada pukulan terakhir ziksuan. Pada saat ini, semua anggota klan naga tidak ingin melihat ziksuan gagal. Orang-orang klan naga mengagumi ziksuan atas kesediaannya untuk bertarung sendirian. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika itu mereka, mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menantang tetua agung. Di atas langit, guntur menyambar, dan yang satu itu, bukan naga guntur besar, sepertinya telah mengumpulkan semua kekuatan guntur di dunia, dan meraung menuju titik cahaya. Melihat adegan ini, Chen Ye tiba-tiba menghela nafas dan berkata saya juga memiliki kekuatan guntur paling murni di tubuh saya, dan ada juga keberadaan pil guntur, tetapi ketika menggunakan kekuatan guntur, ziksuan lebih baik. Mendengar ini, roh pedang di dalam tubuh berkata ibu ziksuan, dia telah tinggal di sekte Xiaolei sejak dia masih kecil, dan telah berada di kolam guntur setiap hari. Kolam Fanglei juga merupakan tempat ajaib di dunia, memupuk kekuatan guntur yang paling alami. Untuk waktu yang lama ditemani satu sama lain, secara alami ada hubungan yang sepenuhnya terintegrasi antara nyonya ziksuan dan kekuatan guntur. Selain itu, kekuatan magis unik nyonya ziksuan juga membuatnya lebih mudah dan jelas untuk merasakan kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, selama dia mendapatkan sumber kekuatan tertentu dan diberi cukup waktu untuk menggunakannya, maka itu akan menjadi lebih baik, akan berada di luar jangkauan orang lain. Kalau tidak, budidaya nyonya ziksuan tidak akan meningkat secepat ini. Dalam lebih dari tiga tahun, ziksuan telah mencapai ranah ziksuan ketika mereka berpisah, dan mencapai ranah ziksuan ketika mereka bertemu lagi. Chen Ye mengangguk, itu memang benar. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata Daoling, nyonya-nya adalah nyonya-nya, mengapa kamu menambahkan nama? Apa maksudmu? Maksudku, bukankah itu yang kamu maksud, Tuan? Kata Daoling dengan senyum bercanda di dalam tubuhnya. Naga petir yang mendominasi, tak terkalahkan, menghantam titik cahaya dengan keras. Di tengah suara benturan yang mengejutkan, titik cahaya yang diblokir dua kali berturut-turut akhirnya bergetar dan cahayanya sedikit meredup. Namun, meskipun demikian, kekuatan yang kuat masih merobek naga guntur yang besar dalam waktu singkat, dan melakukan kontak yang kuat dengan tombak penghancur dunia guntur king. Dentang, dengan suara yang tajam, gelombang seperti air menyebar, dan ruang di sekitarnya dengan cepat hancur sedikit demi sedikit. Ketika tubuh senjata penghancur dunia leiking bergetar, wajah ziksuan langsung menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat keluar. Segera setelah itu, semua energi di badan senjata dicairkan. Tombak yang mendominasi juga terguncang. Titik cahaya kecil, meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, masih menghadap ziksuan. Melihat kemunculan titik cahaya, ziksuan tidak takut sama sekali. Dengan gerakan tangannya, di depan matanya, kekuatan guntur, kekuatan api, dan kekuatan es, tiga energi berkumpul seperti kilat, dan kemudian dia digenggam erat di telapak tangannya. Ki terus-menerus meledak, dan semuanya mengalir ke tangan Su. Meletus. Saat berikutnya, ziksuan meminumnya dengan ringan, dan energi kuat yang terkumpul di telapak tangannya diledakkan dengan lembut. Ledakan. Gelombang ledakan dahsyat terus berdampak pada titik cahaya tersebut, namun meskipun memakan kekuatan titik cahaya tersebut, efeknya tidak terlalu baik. Sesaat kemudian, titik cahaya menerobos area ledakan, dan sayangnya membombardir tubuh ziksuan di hadapan semua orang. Puh, tubuh ziksuan, dibawah pemboman yang kuat, menyelinap melalui ruang sejauh beberapa ribu meter dan berhenti setelah mencapai puncak gunung lainnya. Nona ziksuan, anggota klan naga yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan ziksuan dan Chen Ye telah membuat mereka setuju. Selain itu, mereka mendengar bahwa mereka memiliki kebaikan yang besar kepada klan naga, sehingga mereka menganggap mereka sebagai sahabat mereka benar-benar tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada ziksuan. Setelah mengalahkan semua serangan pertahanan ziksuan, naga itu berubah menjadi tetua yang hebat lagi dan mendarat di udara. Melihat kekejauhan, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Tetua agung, seranganmu terlalu keras, bukan? Raja naga berkata dengan sedikit tidak senang. Mendengar ini, tetua pertama tersenyum pahit dan berkata yang mulia, Chen Ye dan ziksuan bersikeras, dan maksudnya sangat jelas. Jika saya tidak mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan saya, saya khawatir mereka tidak akan mengambil tindakan puas. Raja naga terkejut sesaat, lalu dia tersenyum pahit. Pria dan wanita muda ini memiliki kultivasi yang begitu maju, jelas mereka tidak mengandalkan keberuntungan atau bakat kultivasi mereka sendiri. Sebagai perbandingan, orang-orang yang disebut jenius di antara klan naga tampaknya jauh lebih lemah. Jika Ausuan dan ziksuan melakukan pertarungan hidup dan mati, kaisar naga dapat menjamin bahwa Ausuan akan menjadi mayat yang dingin dan besar tidak lama lagi. Tampaknya perkembangan klan naga harus berubah. Jika tidak, bahkan jika kekuatannya kembali ke puncaknya, tidak akan butuh waktu lama untuk jatuh ke bawah lagi, dan bahkan klan tersebut akan dimusnahkan. Sementara para naga mengkhawatirkan keselamatan ziksuan, Chen Ye masih berdiri diam, tanpa niat untuk melihat bagaimana keadaan ziksuan. Langkah ini tidak perlu. Meskipun Tetua Agung menyerang dengan seluruh kekuatannya, ini hanyalah gerakan sepintas, bukan pertarungan hidup dan mati. Dengan kekuatan Tetua Agung, dia bisa bergerak dengan bebas jika dia merasa bahwa ziksuan bahkan sedikit tidak mampu mengatasinya. Di saat-saat terakhir, Tetua Agung akan semua tetua akan berhenti. Karena dia tidak melakukannya, itu berarti ziksuan menerima pukulan ini. Jika Chen Ye tidak pergi menemui ziksuan, itu bukan karena dia tidak khawatir atau tertekan. Sekitar beberapa menit berlalu, dan suara batu-batu besar berjadewa tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Sesaat kemudian, sesosok serigala perlahan dan terhuyung keluar dari puncak gunung. Ambillah, Nona ziksuan ambillah. Seluruh penonton tiba-tiba berteriak heboh, seolah-olah mereka telah meraih kemenangan. Pada saat ini, Chen Ye segera pergi, memeluk ziksuan erat-erat, dan berkata dengan sedih maaf, aku membuatmu menderita lagi. Bodoh, bagaimana kamu bisa menderita? Ziksuan bersandar pada Chen Ye. Dia terluka parah, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kemalasan, kepalanya sedikit miring, dan dia tertidur lelap. Chen Ye, apakah Nona ziksuan baik-baik saja? Raja naga dan ke-6 tetua datang dengan cepat dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Chen Ye tersenyum dan berkata, Raja naga senior, enam tetua, saya ingin tahu kapan kolam transformasi naga akan dibuka. Raja naga buru-buru berkata lima hari kemudian, saya ingin tahu apakah lima hari cukup bagi Nona ziksuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika tidak, Anda dapat menunggu sampai Nona ziksuan pulih sebelum membuka kolam transformasi naga. Sudah cukup. Terima kasih, Raja naga senior. Aku akan mengajak ziksuan istirahat dulu. Melihat sosok mereka pergi, tetua agung menunjukkan kekaguman tanpa malu-malu di matanya dengan orang-orang luar biasa di dunia ini, pasti akan lebih mudah untuk berurusan dengan istana kaisar jahat di masa depan. Saya harap begitu. Raja naga tersenyum pahit selama periode kontak dengan Chen Ye, Raja naga memahaminya dengan cukup baik. Dalam hati Chen Ye, dia tidak punya ide untuk bertarung demi dunia. Ada sumpah kebencian antara istana kaisar jahat dan Chen Ye, tetapi serangan Chen Ye terhadap istana kaisar jahat hanyalah dendam pribadi dan tidak bisa melampaui kebenaran. Sekarang ziksuan memiliki hati yang jahat di tubuhnya. Jika dia baik-baik saja, lupakan saja. Jika terjadi sesuatu, istana kaisar jahat akan menjadi sasaran balas dendam Chen Ye, tetapi di saat yang sama, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berharap untuk mendapatkannya. Perlindungan Chen Ye. Tanpa bantuan orang-orang di dunia ini, bagaimana ziksuan bisa ditanamkan hati yang jahat oleh penguasa istana kaisar jahat? Mungkin saat itu, Chen Ye akan mengabaikan dunia ini. Setelah disiksa oleh istana kaisar jahat, dia akan bertempur dengan istana kaisar jahat karena orang-orang di sekitarnya. Setelah memikirkan hal ini, kaisar naga berkata dengan serius enam tetua, saya ingin menerima lamaran Ausuan dan membiarkan klan naga saya bergabung dengan dunia. Bergabunglah dengan dunia. Kenam tetua mengerutkan kening. Bukannya mereka tidak mempertimbangkannya, tapi sekarang, ini jelas bukan saat yang tepat untuk memasuki dunia. Ada tanda-tanda kekacauan di dunia, dan anggota klan naga belum mengalaminya pengalaman darah dan api untuk waktu yang lama. Tidak terlalu banyak ahli top di klan naga. Sekarang mereka telah memasuki dunia, sulit untuk menerima tantangan yang datang satu demi satu. Mengetahui kekhawatiran ke enam tetua, kaisar naga berkata dengan suara yang dalam Ausuan adalah penerus paling menonjol di antara generasi muda klan naga kita, dan dia juga penerus kaisar naga generasi berikutnya. Dia telah mencapai suan-suan tingkat ke-7. Melihat dunia, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Ya, tapi di tangan nonazik suan, dia tidak akan bisa melawan jika dia terus terang klan akan menjadi lebih buruk dari generasi terakhir. Mendengar ini, tetua pertama menghela nafas saya mengerti apa yang yang mulia khawatirkan, tetapi sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memasuki dunia. Bagaimana kalau kita menunggu sampai Ausuan mencapai alam sengsuan dan kemudian kita memasuki dunia? Bagaimana dengan bakat Ao? Suan mungkin tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Berapa tahun? Raja naga tersenyum pahit dan berkata enam tetua, perasaan terbesar yang saya rasakan saat ini ketika saya pergi keluar adalah bahwa ada terlalu banyak penghalang antara klan naga kita dan dunia ini. Sebagai perbandingan, orang-orang kita kekurangan terlalu banyak darah besi. Hatiku, waktu tidak menungguku, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa maksudmu? Tetua agung menoleh kelima tetua lainnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah lima tetua klan naga saling memandang beberapa kali, mereka semua terdiam. Memasuki dunia atau terus hidup dalam pengasingan adalah peristiwa besar. Bergabunglah dengan dunia. Tiba-tiba, sebuah suara yang sepertinya datang dari zaman kuno perlahan datang dari kedalaman kehampaan. Tiba-tiba, di negeri naga ini, semua anggota klan naga, dimanapun mereka berada di ruang ini, semuanya berlutut di tanah. Di langit, angin dan awan melonjak, energi spiritual berkumpul seperti kilat, dan perlahan-lahan, kepala naga besar muncul di kedalaman langit, seolah-olah terpantul di cermin. Kepala naga besar muncul, dan seluruh ruang tampak terbalik, seolah-olah matahari dan bulan terbalik, dan alam semesta terbalik. Aura agung yang tampaknya berasal dari zaman kuno, dan jauh lebih kuat dari itu aura tetua agung, perlahan menyebar ke angkasa. Sesuai keinginan yang mulia, bergabunglah dengan dunia. Ya, leluhur, di puncak gunung, Chen Ye, yang baru saja menempatkan Zixuan, juga berada di bawah langit saat ini. Dia melihat kepala naga besar di langit dan matanya menegang hanya dengan satu pandangan. Tuan Tian Xuan, waktu berlalu hari demi hari. Di negeri klan naga ini, tempat ini dianggap benar-benar aman. Pada saat itu, mungkin kecuali istana kaisar jahat, itu disebut empat kekuatan besar, mereka tidak akan mampu memberikan ancaman besar terhadap ancaman klan naga. Meskipun generasi muda klan naga, termasuk kaisar naga, jarang memiliki pengalaman kejam, ketika bertarung melawan orang lain, sulit bagi mereka untuk menjadi putus asa dan segila Chen Ye melindungi formasi, dan itu, Master Tian Xuan. Tuan Tian Xuan, Chen Ye hanya bisa menghela nafas. Ketika kepala naga besar muncul di cakrawala, seluruh dunia sepenuhnya dikendalikan oleh kepala naga. Tekanan yang tak tertahankan terasa dan itu tidak kuat, tapi itu membuat jiwanya bergetar hebat. Pada saat itu, jiwanya menjerit, seolah lehernya dicekik oleh seseorang. Teror semacam itu tidak dapat dihilangkan dari hati Chen Ye bahkan setelah beberapa hari. Pada saat itu, langit dan bumi semuanya memiliki tuannya pada saat kepala naga muncul. Chen Ye menghela nafas pelan, lalu berbalik dan menatap Zixuan yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Dia begitu damai, yang membuat hati Chen Ye berbinar, dan cinta di matanya menjadi semakin intens. Saat ini, Chen Ye tidak berlatih, tetapi menemani Zixuan. Menghadapi Zixuan saat ini, dia dulunya sangat percaya diri, tetapi dia sedikit terguncang. Beni berhati jahat, Chen Ye pernah percaya bahwa dia dapat mencapai alam kekaisaran dengan bakat kultifasinya dan berbagai alat budidaya tambahan yang dia miliki sekarang, termasuk transformasi jiwa, hati goblin, del, dia yakin bahwa dia dapat mencapai alam tertinggi ini. Namun perkataan kaisar Zixuan tentu saja menimbulkan kecurigaan bahwa dia ingin Chen Ye menerima apa yang disebut misi tersebut dengan sukarela, namun tidak dapat disangkal bahwa perkataan kaisar Zixuan memiliki kebenaran tertentu di dalamnya. Selama berabad-abad, ada banyak sekali orang-orang berbakat dan cantik, Tetapi di antara mereka, hanya kaisar-kaisar besar di masa lalu, yang sekuat hantu dan abadi, yang tidak pernah menyentuh apa yang disebut tingkat kaisar. Sekarang, Chen Ye akhirnya mengerti apa yang dikatakan guru hantu kepadanya. Guizhen Ren berkata bahwa ketika akhir hidupnya tiba, dia ingin benar-benar menentang surga dengan imbalan umur yang lebih panjang. Sekarang kalau dipikir-pikir, Guizhen sedang mengambil langkah terakhir. Jika dia mencapainya, maka dia akan menjadi kaisar hebat lainnya. Guizhen Ren gagal pada akhirnya. Ini berarti bahwa ranah tingkat kaisar tidak mudah dicapai. Bahkan penyihir seperti Guizhen Ren tidak dapat mencapainya. Tangan itu menyentuh fluktuasi reinkarnasi dari sudut pandang Chen Ye sekarang, itu lebih tidak terduga daripada metode kaisar Zixuan meski begitu, guru hantu masih gagal. Alam setingkat kaisar jelas membutuhkan rejeki yang besar. Tapi ciptaan hebat apa ini, tidak ada yang tahu. Chen Ye juga ingat bahwa Guizhen Ren mengatakan bahwa pada akhirnya, seseorang muncul dan benar-benar menghilangkan semua harapannya. Zheng Chen Ye sudah memikirkan siapa orang itu. Dia adalah penguasa tua pedang surgawi dan istana kaisar kuno, yaitu kaisar kuno. Mengapa kaisar kuno ingin menghentikan tindakan Guizhen Ren yang menentang surga? Mungkinkah dia takut kaisar yang kuat akan muncul lagi di dunia ini, yang akan menimbulkan ancaman yang tak terukur bagi kaisar kuno? Tapi ini tidak mungkin. Guizhen Zixuan sendiri mengatakan bahwa dia telah gagal, meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk terus melakukan tindakan menantang, itu tidak lebih dari perjuangan sebelum kematian. Mengapa kaisar kuno ingin menghentikan Guizhen Ren? Rahasia tak dikenal apa yang tersembunyi di sini. Chen Ye akhirnya mengerti mengapa Guizhen Ren meminta janji seperti itu darinya. Sekarang tampaknya ketika Feng Shaniang mencapai ketinggian yang sama dengan Guizhen Ren suatu hari nanti dan kemudian melakukan apa yang disebut tindakan yang menantang surga, Guizhen Ren khawatir bahwa hal yang sama terjadi pada Feng Shaniang. Hanya saja kekhawatiran Guizhen Ren tidak diperlukan. Meskipun Chen Ye adalah pewaris kaisar kuno, dia tidak akan bertindak sesuai keinginan kaisar kuno. Feng Shaniang adalah temannya dan tidak akan menyakiti Feng Shaniang apapun yang terjadi. Tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa alam setingkat kaisar sulit dijangkau. Adapun tingkat transformasi jiwa, dengan bakat luar biasa kaisar kuno saat itu, dia masih belum dapat mencapai tingkat pencapaian besar. Chen Ye sekarang tampaknya telah menemukan banyak peluang transformasi jiwa ke tingkat transformasi, tetapi Chen Ye tahu betul bahwa dua tingkat utama yang tersisa mungkin tidak dapat dicapai dalam kehidupan ini. Hanya ada dua cara untuk mengatasi pikiran jahat. Ziksuan, maafkan aku, memegang tangan Yi Rensu erat-erat, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, tidak peduli apakah dia memiliki keyakinan di dalam hatinya atau tidak, dia tidak akan pernah menyerah untuk Ziksuan, tetapi terkadang hal-hal di dunia ini hanya dapat dicapai jika Anda tidak melakukannya, jangan menyerah. Semua keinginanmu menjadi kenyataan. Apa yang disebut hal-hal bergantung pada buatan manusia, dan manusia dapat menaklukkan alam. Hal-hal itu dapat dicapai melalui kerja keras, dan apa yang tidak dapat dicapai, sekeras apapun Anda berusaha, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Chen Ye tidak mempercayai dua kalimat ini sekarang. Jangan bilang kamu minta maaf. Ziksuan membuka matanya dengan lembut, meletakkan kedua tangannya ke tangan Chen Ye, berdiri dan meringkuk ke dalam pelukannya, dengan kebahagiaan di wajahnya. Aku sudah memilikimu dalam hidup ini. Ini adalah rahmat terbaik yang Dewa tunjukkan padaku. Chen Ye, tidak peduli apa hasilnya, kita masih punya waktu beberapa tahun. Ini sudah cukup? Bukan. Ziksuan mengangkat kepalanya, berkata dengan lembut. Jangan bilang beberapa tahun, bahkan seumur hidup saja tidak cukup bagiku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Chen Ye memeluk Ziksuan dengan erat, seolah Ziksuan akan menghilang di detik berikutnya. Seumur hidup saja tidak cukup. Kamu begitu serakah. Aku tidak ingin menghabiskan waktu selamanya bersamamu. Kalau begitu, aku akan bosan denganmu. Ziksuan tersenyum main-main, segera meninggalkan pelukan Chen Ye, dan berkata, aku baik-baik saja sekarang, ayo pergi ke kolam Hualong. Melihatnya, dia perlahan keluar dari ruangan. Telapak tangan Chen Ye yang terkepal terlalu keras, menyebabkan beberapa paku tajam menembus jauh ke telapak tangan, tapi dia tidak menyadarinya. Ketika Ziksuan muncul di dunia lagi, tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu sudah cukup untuk membuat Ziksuan menjadi objek kekaguman semua orang di klan Naga? Nona Ziksuan, semuanya baik-baik saja, haha, jika tidak, saya tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidup ini. Raja Naga dan ke-6 tetua muncul pada saat yang sama. Mereka melihat bahwa Ziksuan tidak hanya pulih seperti sebelumnya, tetapi tingkat kultifasinya juga meningkat ke tingkat lain setelah adegan itu, mencapai tingkat ke-6 dari Zsungsuan ke-6 tetua, sesepuh, Anda semua tahu saat ini bahwa hidup dan mati itu mengerikan, tetapi tidak ada keraguan bahwa jika seorang pejuang tidak mengalami ini, dia hanyalah sekuntum bunga di rumah kaca dan tidak layak untuk sukses. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sesepuh yang agung. Ziksuan tersenyum lembut dan berkata, bisakah kolam hualong dibuka? Chen Ye dan saya tidak sabar menunggu. Sehat, tetua agung itu tertawa, lalu ke-6 tetua itu semuanya naik ke udara, berubah menjadi 6 naga raksasa di udara, masing-masing berukuran 10 ribu kaki. 6 naga raksasa, terhubung dari ujung ke ujung, sepertinya menutupi seluruh ruang naga. Aura energi terus-menerus melonjak keluar dari tubuh naga raksasa itu. Semua nafas terkondensasi tetapi tidak tersebar, berkumpul di tengah. Setelah sekitar beberapa menit, ruang di tengah tiba-tiba tampak dicairkan oleh aura energi yang sangat besar. Secara bertahap, celah besar muncul, dan di celah tersebut, terdengar raungan naga yang menakjubkan, perlahan bergema di langit. Kolam hualong, buka, mengikuti teriakan dalam dari tetua agung itu, celah itu dengan cepat menyebar, dan akhirnya, itu membentuk sebuah danau berukuran seratus kaki di langit. Meski terlihat sangat buram, namun masih terlihat ada udara padat yang mengambang di danau, auman naga semakin keras, dan seluruh langit diselimuti udara padat hanya dalam sekejap. Kolam hualong, mata Chen Ye tiba-tiba bergetar. Dari sana, dia merasakan energi yang sangat murni dan kuat berputar-putar. Mungkin karena warisan naga hitamnya, energi itu, setelah dirasakan oleh Chen Ye, bukankah saya merasakan apa yang disebut perasaan penolakan. Nona Zixuan, tolong, kenam tetua kembali menjadi tubuh manusia dan jatuh, menunjuk ke kolam hualong dan tertawa. Setelah Zixuan melihat sekeliling, dia berkata dengan sedikit kebingungan tetua agung, hanya saya yang bisa berevolusi menjadi kolam naga. Kali ini pembukaan kolam hualong hanya ada satu kuota, jadi Nona Zixuan, harap segera datang. Pembukaan kolam hualong juga ada batas waktunya, jadi jangan disiasiakan. Tetua agung itu tertawa dan berkata, ini, Zixuan, masuklah, kamu ragu-ragu. Selain itu, kamu masih harus lulus ujian kolam hualong, kata Chen Ye dari samping. Setelah memikirkannya, Zixuan tidak lagi ragu-ragu dan melompat ke kolam naga. Ketika orang-orang menyapu, seluruh kolam hualong tampak seperti naga raksasa bersayap. Sekarang sayapnya terlipat, menutupi seluruh area, dan orang luar tidak dapat lagi melihatnya. Raja naga senior, enam tetua, terima kasih banyak. Chen Ye kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, kolam hualong hanya memiliki satu kuota kali ini, yang berarti disiapkan khusus untuk Aosuan. Raja naga melambaikan tangannya dan berkata omong-omong, terima kasih, itulah yang sebenarnya harus kami katakan. Memasuki kolam hualong hanya untuk menyerap energi. Rumput huayuan abadi guntur yang Anda berikan kepada Aosuan sudah cukup untuk menahan efek hualong pon. Anak itu baru berlatih selama lima hari, dan dengan bantuan rumput transformasi abadi guntur dan bantuanmu, dia sudah mencapai tingkat kedelapan dari Zungsuan. Chen Ye memberikan kebaikan yang sangat besar kepada klan naga, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai kebaikan pembangunan kembali. Zungsuan hanya menggunakan kolam transformasi naga sekali, dan memberinya tiga tes, dan sebagai gantinya dia mendapatkan seekor naga lebih baik dari naga evolusi. Harta surga dan bumi lebih efektif, dan ujian terakhir, saya tidak tahu apakah itu bisa dilewati. Jika ini menyebar, klan naga mungkin akan malu pada diri mereka sendiri. Raja naga senior, kamu terlalu sopan. Kami bukan orang luar. Tanpa naga api berkaki tiga, Chen Ye tidak akan bisa mencapai 100 pertempuran Jue. Tanpa naga hitam, Chen Ye tidak akan bisa mendapatkan warisan naga hitam, yang memungkinkan dia untuk berlatih 100 pertempuran Jue sampai A, tingkat yang hebat dengan begitu cepat. Ada sebab dan akibat. Chen Ye adalah orang yang sangat jelas tentang dendam dan dendam. Ini adalah hutan yang sangat luas. Ada pepohonan yang mengjulang tinggi dan dahan yang menyebar, menutupi seluruh ruangan. Memanggil, di hutan yang sunyi, dua sosok melesat seperti anak panah dari tali. Begitu mereka muncul, bau darah yang kuat dengan cepat menyebar, membuat khawatir banyak makhluk di dekatnya, yang meraung dan melarikan diri. Sudah tiga tahun, orang-orang ini masih bertahan. Orang yang berbicara adalah seorang laki-laki. Kami telah membasmi begitu banyak dari mereka. Kami tidak akan membiarkan kami pergi. Ini adalah wanita muda dan cantik. Sebaliknya, meskipun tidak ada bekas kekerasan di alisnya, niat membasmi itu membuat orang lain merasa takut. Mereka mencari kematian. Pria itu mendengus dingin lalu bertanya Yan Er, bagaimana kesehatanmu? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Rumput kebangkitan APS yang diberikan oleh Chen Ye memiliki efek yang sangat bagus. Wanita itu tersenyum manis dan menyentuh wajah pria itu. Dia melihat bekas luka mengerikan di wajahnya dari mata kanan hingga mulutnya. Meski sudah menjadi bekas luka, tapi itu sudah menjadi bekas di mata indah wanita itu. Ada perasaan cinta yang tak terhapuskan. Jangan lakukan ini. Pria itu memegang tangan wanita itu dan berkata ini juga merupakan hal yang baik. Tanpa pengejaran mereka yang terus-menerus, kekuatan kami tidak akan meningkat begitu cepat. Tapi kami selalu dikejar. Saya khawatir Chen Ye dan yang lainnya akan mengetahuinya di masa depan. Itu akan membuat kita tertawa sampai mati. Wanita itu menganggup tinggalkan dari sini dan cari tempat terpencil untuk berlatih sebentar. Guru Zungsuan memang menakutkan, tapi itu tidak akan lama. Tidak jelas siapa mangsanya dan siapa pemburunya. Ayo pergi. Aku ingin pergi. Sudah terlambat. Dari dalam hutan, puluhan sosok melesat dengan cepat. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam dan memegang palu besar. Saat dia mengayunkannya dengan santai, dia merasakan kekuatan yang kuat. Kecuali pemimpinnya, yang merupakan penguasa Zungsuan, delapan dari lusinan orang lainnya telah mencapai ranah Huang Suan. Orang-orang yang tersisa semuanya berada di diksuan. Tetapi menghadapi orang-orang ini, tidak ada rasa takut dalam ekspresi pria dan wanita itu. Pria itu menatap kepala pria berjubah hitam itu dan tertawa dan berkata Lin Yuan, kalian berdua Master Zungsuan yang hebat saat itu tidak bisa. Pertahankan aku dan istriku. Segalanya tidak seperti dulu lagi. Kalian masih ingin mempertahankan kami. Mendengar ini, mata Lin Yuan tiba-tiba menjadi dingin. Dia tertawa galak dan berkata, jangan khawatir. Hutan ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Dan hari ini tahun depan juga akan menjadi hari peringatanmu. Dalam hidup ini, bukan berarti ia tidak pernah mengalami kekalahan. Bahkan ia pernah mengalami kekalahan yang lebih parah. Namun ingatan akan kekalahan tidak pernah sesegar kegagalan pengepungan dan penindasan terhadap kedua orang tersebut beberapa tahun lalu. Lebih dari tiga tahun yang lalu, pasangan muda ini, yang hanya berada di tingkat ke sembilan bumi Suan, sebenarnya melarikan diri hidup-hidup di bawah kejaran diri mereka sendiri dan rekan mereka, dua guru besar Zungsuan. Bagi Lin Yuan, ini bukan hanya kegagalan, tapi juga memalukan. Siapa yang menyangka bahwa dua master besar Zungsuan tidak dapat mengalahkan dua prajurit alam Retsuan. Dan tiga tahun kemudian, pasangan muda ini telah mencapai alam Huang Suan tingkat enam. Lin Yuan dan kekuatan di belakangnya juga tahu bahwa jika keluhan antara kedua orang ini tidak diselesaikan secepat mungkin, akan ada konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki dan mengerikan di masa depan. Basmi mereka, Lin Yuan mengayunkan palu besinya, dan puluhan orang yang hadir ditembak dengan cara yang luar biasa. Namun mereka tidak langsung menyerang pasangan muda itu, mereka malah membentuk formasi dengan cepat saat sosok-sosok itu tersebar. Susunan, pria itu melihat sekeliling. Ada sedikit cibiran di matanya Lin Yuan, kamu tidak ingin bergantung pada formasi ini untuk menjaga aku dan istriku. Ya atau tidak, kamu akan tahu sebelum kamu mati. Lin Yuan mengayunkan palu lagi. Jika kamu benar-benar mengandalkan formasi, maka kamu akan kecewa. Pria itu tersenyum dingin. Sosoknya bergerak. Istrinya mengikuti di belakangnya. Kedua sosok itu bergerak secepat kilat dan menyerang ke seluruh penjuru langit waktu yang sama. Di udara, pupil mata Lin Yuan menegang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pasangan muda itu sepertinya telah memahami formasi, perubahan, dan pola formasi yang telah mereka buat titik terlemah dari formasi. Bagaimana ini mungkin? Formasi besar ini diperoleh tanpa malu-malu oleh guru lembah mereka dengan imbalan banyak benda berharga dari raksasa itu. Meskipun tidak ada apa-apanya di dalam raksasa itu, ia tetap merupakan eksistensi yang kuat di dunia ini. Namun terlepas benar atau tidaknya, apa yang diperlihatkan di lapangan sudah membuktikan semuanya. Sekarang, formasi itu, tidak hanya tidak bisa menjadi kartu truf seseorang, tetapi juga digunakan oleh pihak lain, dan telah kehilangan perlindungan dari formasi tersebut. Meskipun lusinan orang semuanya sangat kuat, pasangan yang menghadapi mereka bahkan lebih kuat. Mengerikan sekali. Hanya dalam waktu singkat, dua orang terluka parah dan meninggal. Berengsek! Lin Yuan sangat marah. Dia mengayunkan palu dan memukulnya dengan marah. Haha! Pria itu membawa istrinya dan mundur dengan cepat. Setelah menghindari pukulan fatal itu, dia tertawa Lin Yuan, Aku akan melepaskanmu sekarang. Kami akan menemuimu suatu hari nanti. Aku jamin hidupmu bukan lagi milikmu. Yan Er sudah pergi. Kedua sosok itu meninggalkan formasi besar dengan mudah, lalu berubah menjadi dua berkas cahaya dan menghilang dengan panik di depan semua orang. Orang pembawa sial, orang pembawa sial. Lin Yuan mengutuk tanpa henti. Tapi setelah dia mengutuk, ekspresi ketakutan perlahan muncul di kedalaman matanya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan pria itu sebelum dia pergi akan menjadi fakta. Teng sai, kembalilah dan lapor ke penguasa lembah segera. Kirim bala bantuan. Yang terbaik adalah meminta penguasa lembah untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jika tidak, aku akan berada dalam bahaya mengubur lembah surga. Setelah hening beberapa saat, Lin Yuan berteriak dengan tegas yang lainnya, biarkan saya terus mengejar. Bahkan jika saya tidak dapat membasmi mereka, saya tidak dapat membiarkan mereka memiliki lingkungan yang tenang dan banyak waktu untuk berlatih. Kolam Hualong telah ditutup-tutupi, sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi di dalamnya. Namun, aura energi yang berasal dari kolam masih sangat jelas ditangkap oleh Chen Ye dan orang lain yang hadir. Aura energi itu tidak hanya sekuat sebelumnya, tetapi sekarang, mungkin karena masuknya Zixuan, mereka menjadi sangat kejam. Dengan bantuan persepsi super yang dibawa oleh transformasi jiwa, Chen Ye bahkan merasakan kemauan kuat yang telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Pada saat ini, kemauan ini jelas menyerang Zixuan. Chen Ye selalu memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi pada Zixuan. Karena Ling Er, Zixuan telah melihat semua kepahitan dan kesulitan di dunia. Bagi Ling Er, Zixuan bersedia menanggung semua kesepian dan ejekan. Karakternya benar-benar di luar jangkauan pertandingan. Oleh karena itu, meskipun kemauan ini sangat menakutkan, tidak ada kemungkinan Zixuan tidak dapat menahannya. Chen Ye takut. Dia takut Zixuan akan menyerah. Zixuan, aku menunggumu di sini. Jika kamu tidak bisa keluar dengan baik, kamu tahu, aku akan jadi gila. Melihat lokasi kolam Hualong di kejauhan, Chen Ye bergumam pelan. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Secara persepsi, kolam Hualong masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Saat merasakan nafas Zixuan relatif stabil. Ketekunannya memainkan peran besar saat ini. Selama Zixuan tidak menyerah, ujian kemauan tidak akan pernah menjadi tantangan baginya. Tidak ada yang tahu bagaimana ujian ini akan berakhir. Oleh karena itu, bahkan setelah sekian lama, kondisi Zixuan tetap baik seperti biasanya. Tapi Chen Ye masih tidak bisa yakin. Tapi secara relatif, dia akhirnya pergi. Saya sangat gugup sebelumnya. Berdengung. Tiba-tiba pada saat tertentu, fluktuasi hebat muncul dari kolam Hualong yang tersembunyi. Fluktuasinya sangat kuat dan ada tanda-tanda kuat akan kehancuran dunia. Ada apa? Chen Ye dengan cepat bertanya dengan heran. Tetua Agung segera berkata dengan suara yang dalam jika tebakanku benar, ini akan menjadi ujian terakhir. Jika nona Zixuan dapat bertahan, maka kolam Hualong akan benar-benar terbuka untuknya. Saat dia selesai berbicara, area di mana kolam Hualong berada tiba-tiba mendengar suara ledakan yang mengejutkan, dan panah darah juga jatuh dari ruang hampa. Zixuan, seru Chen Ye. Jika itu hanya cedera, dia tidak akan khawatir. Bagaimanapun, ujian semacam ini tidak bisa tenang. Namun, pada saat Zixuan terluka, dia dengan jelas merasakan bahwa keinginan Zixuan langsung melemah hingga titik beku. Zixuan, kamu tidak boleh menyerah. Chen Ye meraung, dia segera duduk bersilah. Dengan gerakan alisnya, jiwa kelahirannya keluar. Kemudian, kekuatan jiwa yang agung terbang langsung dari jiwa kelahirannya dan menyelimuti ruang itu. Sekarang, hanya ada satu cara untuk membangkitkan keinginan Zixuan. Tapi Chen Ye tidak menduganya. Ketika persepsi jiwanya baru saja muncul di area itu, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di kekuatan jiwa. Gelombang ini tidak terlalu kuat, tetapi memiliki arti menarik. Tidak hanya itu, tetapi Chen Ye sendiri, pada saat ini, ketika tekadnya paling kuat di kolam transformasi naga, dia juga merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu di kolam transformasi naga yang dia butuhkan. Perasaan ini sangat kuat. Chen Ye sedikit terkejut. Kolam Hualong telah ada sejak kemunculan klan naga. Akan ada sesuatu yang begitu menarik baginya. Bahkan jika ada sesuatu, mungkin itu ditinggalkan oleh Kaisar King milik Kaisar King. Lalu, karena saya sudah gila, saya bisa merasakannya di sini. Bagaimana itu bisa muncul di tubuh saya? Chen Ye tidak mengerti, tapi dia tidak menolak. Dia khawatir tidak ada cara yang baik untuk mendekati Zixuan. Jika gelombang ini bisa membawanya berevolusi menjadi longci, itu bagus. Begitu dia memikirkan hal ini, Chen Ye segera mengambil kembali jiwanya. Itu masih memancarkan kekuatan jiwa. Tubuhnya tidak lagi memiliki perlawanan. Lambat laun, fluktuasi yang muncul di kolam transformasi naga menjadi semakin kuat. 750